Aku bisa bahasa roh loh. Bukan itu bahasa roh. Itu bukan bahasa roh. Bahasa roh halus sekali. Nah, ajaran katolik tentang bahasa roh itu seperti ini, saudaraku. Nih, saya tunjukkan. Jadi, beda ya. Ketika hadir bahasa roh di kelompok Denom, itu pasti perpecahan muncul. Karena akan membentuk suatu kelompok baru. Di katolik tidak ada seperti itu. Dan yang terpenting adalah roh kudus itu, bahasa roh itu, tidak bisa dilegitimasi. Oh, kalau dia bisa berbahasa roh, dia adalah orang yang penuh roh kudus. Yang lain tidak. Enggak. Dalam kitab suci dikatakan, terutama Rasul Paulus mengajarkan, setiap orang diberikan karunia yang berbeda-beda. Tidak bisa Anda yang punya bahasa roh itu, so-soan, laga-lagaan bilang, ah, kamu enggak ada roh kudusnya. Hanya saya yang ada, karena saya bisa berbahasa roh. Pret. Hanya kamu yang punya bahasa roh. Sekalian saja, kamu yang punya surga. Oke. Baik, Bapak Ibu. Kita lihat. Oke. Oke, Bapak Ibu. Sebentar. Oke, Bapak Ibu. Ebba. Terima kasih. 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 Santo Yosef Didili ini dari kisah penciptaan yang ada di dalam kitab kejadian itu tidak terterah mengenai tidak mencerminkan mengenai kisah penciptaan secara teknisi atau biologis tetapi disitu secara mengenai bagaimana umat mulai mengenal apa yang di yang diimani mengenai bagaimana kita hidup dari Bapak pertama yaitu Bapak Adam sampai pada kita nah pertanyaan saya adalah bagaimana kisah penciptaan manusia yang ada di dalam kitab kejadian itu memberi memberi pencerahan atau memberi pemahaman yang dasar kepada umat umat di perjanjian lama untuk untuk mengetahui Allah itu sebenarnya dan bagaimana mereka memproteksi atau menghilter dari diri dari ajaran 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 yang pada waktu itu mulai dari Abraham sampai pada maksudnya bangsa Israel di tanah sekarang Israel itu saya kira hanya untuk itu Pak oke baik kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya mungkin ya Pak Salus ya karena untuk membahas itu memang kalau dipelajari di bagian ini ini untuk perjanjian lama yang kita pelajarinya jadi jawaban singkat saya seperti ini jawaban singkat saya tapi ini belum sempurna nanti kita mungkin undang romo untuk menjadi pembicara ataupun untuk menjelaskan pada kita ya karena ya mungkin saya bisa jelaskan tetapi tidak semuanya sempurna ataupun tidak tidak akan ya banyak juga yang saya tidak tahu ya tidak semuanya saya tahu tapi begini kalau kita memandang kitab suci ini memang kita tidak memandangnya sebagai buku ilmu pengetahuan tapi buku ini adalah buku iman ya kan buku iman dimana di dalannya termuat pengalaman iman kisah bersama Allah dalam karya keselamatan manusia jadi bukan buku ilmu pengetahuan yang kita kenal sebagai ilmu pasti ataupun ilmu alam gitu ya jadi tidak bisa tidak bisa disamakan kemudian tentang kisah penciptaan itu kisah penciptaan itu sebenarnya kalau kita lihat di kejadian satu dan dua itu ada dua ada dua ya ceritanya seperti terkesannya ada dua itu ya itu pengaruh-pengaruh dari ini nanti dari apa namanya bisa dikatakan aliran ataupun kelompok-kelompok yang menulis dari dari kisah-kisah itu atau pengalaman dari kisah itu ada kelompok imam nanti ada kelompok elohista atau yahwes 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 itu ya ada macam-macam jadi makanya saya bilang tadi ini panjang kalau dibahas kalau begitu nanti mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bahas ini yah itu ya pak oke pak salus itu ya nanti kita buat pertemuan lebih pertemuan selanjutnya oke untuk sekarang saya bahas dulu tentang roh kudus tadi meskipun belum ada persiapan maka dari itu saya ambil dari katolisitas saja tadi ada yang mengatakan bahwa kalau kita memberikan apa memberikan membuka kesempatan untuk apa namanya untuk kejadian itu kita itu kita juga menoleri kan bisa kita memahaminya segini Bapak Ibu tadi saya sudah sampaikan juga bahwa karunia karunia mengajar dan lain sebagainya semuanya adalah diberikan untuk persatuan itu sebenarnya yang paling konkret dan paling dikatakan itu tujuannya gitu bukan kemudian kita membuat aliran baru kemudian kita sombong-sombong sama orang mengatakan eh kamu tidak berbahasa roh saya bisa berbahasa roh kamu belum penuh dengan roh kudus ya oke nah itu berbeda oke ada yang memberitahu putus-putus ya oke mari kita lihat misalnya tentang bahasa roh oke besok-besok yang bertanya masuk ke dalam saja ya supaya saya oke kalau putus-putus mohon maklum bapak ibu justru malah wifi-nya ini yang putus benaran ini ini saya pakai data oke wifi-nya putus benaran oke kita mulai tentang ada beberapa tanya jawab tentang bahasa roh bahwabannya saya ambil dari katolisitas jangan lupa dukung juga channel mereka bapak ibu dikatakan begini ya eh penulis mengatakan sepanjang pengetahuan saya memang ya gereja kan doktor yang mengajarkan mengenai roh ini walau mengajarkan kudus bukan memakan yang asli bagi kita banyak dalam kita suci satu penting dari magisterium tentang peran roh kudus terdapat dalam institusi kone dua minum kudus di dalam kehidupan gereja dunia dokumen tersebut membahas tentang peran utama roh kudus yang pertama menginsafkan dunia akan mustah dan meyakinkan tentang kebenaran dan penghakiman yang kedua memiliki kehidupan ilahi kepada kita dan menjadi anak-anak angkat Allah mengenai yang terakhir ini kita alami pada waktu pembaptisan dan selanjutnya di dalam sakramen-sakramen gereja sedangkan hal-hal menginsafkan akan dosa kebenaran dan penghakiman ini dapat kita alami sepanjang hidup kita di dunia ini maka pemberian karunia bahasa roh menurut ajaran gereja katolik tidak terlepas dari misi roh kudus ini bahwa karunia berdoa dalam bahasa roh yang otentik harus disertai juga dengan pertobatan dan penghayatan akan kehidupan ilahi yang Tuhan berikan kepada kita melalui sakramen sakramen apakah tanda seseorang mendapatkan karunia berdoa dalam roh ya disini jawaban yang menulis saya harus jujur saya harus jawab dengan jujur mengatakan bahwa karunia bahasa mudah dijelaskan kalau sudah pernah dialami sebab jika belum mengalami maka akan sulit untuk menjabarkannya kata-kata namun yang pasti ada beberapa prinsip yang berkaitan dengan karunia bahasa roh itu yang pertama umumnya karunia ini diberikan pada saat setelah orang tersebut bertobat dan mempunyai komitmen untuk percaya dan berserah secara total kepada Tuhan Yesus sebagai jurus selamatnya yang kedua karunia berdoa di dalam roh ini merupakan pemenuhan janji Roma 8 ayat 26 demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu sebenarnya harus berdoa tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan keluhan yang tidak terucapkan oleh dorongan roh kudus seseorang yang mendapatkan karunia bahasa roh akan dapat berdoa dengan cara yang baru yang tidak pernah dikenalnya sebelumnya pada saat ia memusatkan hati memuji Allah dan membuka keluhan keluhan yang tidak terucapkan yang melibatkan pergerakan lidahnya sehingga bahasa roh kadang juga disebut bahasa lidah inilah yang dikenal dengan berdoa dalam bahasa roh dimana roh kudus sendiri yang membantu kita untuk berdoa yang selanjutnya buah dari bahasa roh ini adalah sesuai dengan buah roh kudus yang dijanjikan yaitu kasih sukacita damai sejahtera kesabaran kemurahan kebaikan kesetiaan kelemah lembutan penguasaan diri maka pengalaman pada saat orang mendapat karunia berdoa dalam bahasa roh pertama-tama adalah pengalaman akan kasih Tuhan yang tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata dengan sukacita dan damai sejahtera yang melimpa yang selanjutnya seseorang yang mendapat karunia berdoa dalam bahasa roh ini dapat menggunakannya pada saat ia berdoa namun ia mempunyai kuasa untuk menggunakannya atau tidak ataupun mengendalikannya jadi bukan seperti orang kesurupan dimana ucapan-ucapan menjadi tidak terkendali saya ulangi lagi ini penting saya ulangi yang penting ini seseorang yang mendapat karunia doa dalam bahasa roh ini dapat menggunakannya pada saat ia berdoa namun ia mempunyai kuasa untuk menggunakan atau tidak ataupun mengendalikannya jadi bukan seperti orang kesurupan dimana ucapan-ucapan menjadi tidak terkendali bahkan tidak jelas mungkin kemudian yang selanjutnya umumnya seseorang dapat memperoleh karunia bahasa roh dalam pertemuan doa yang dikenal dengan seminar hidup dalam roh kudus ya shdr namun tidak menutup kemungkinan diperolehnya karunia ini dalam doa pribadi doa rosario maupun pada saat mendoakan ibadat harian atau brevir seperti yang pernah dialami oleh father raniero castalamesa pengkhutbah kepausan di roma dan pada saat membaca dan merenungkan kitab suci seperti yang dialami oleh mother angelica pendiri eternal world television network atau saat berdoa adorasi di hadapan sakramen maha kudus seperti yang dialami oleh beberapa mahasiswa katolik pertama yang menerima karunia roh kudus tersebut dalam duduen ne weekend di tahun 1967 ya nah jadi bapak ibu tidak sembarangan ya oke kemudian bagian F namun apapun caranya akibat yang dialami dari orang yang menerima karunia bahasa roh adalah pengalaman dikasih oleh Allah dan semangat yang luar biasa untuk membalas kasihnya kesadaran akan kehadiran Allah dalam hidupnya dan membina hubungan yang pribadi dengannya pengalaman rohani ini mendorongnya untuk selalu bertobat dan memperbaiki diri dan melakukannya selanjutnya yang inspirasi inspirasi untuk untuk menci maka bisa bisa kayak ini dengan Allah Allah jadi Bapak Ibu bahasa roh ini tidak dibatasi dengan perkumpulan tidak dibatasi dengan suatu komunitas kita sudah menerima roh kudus kok ketika kita setelah dibaptis dan tadi sudah sampaikan oke nah kemudian yang kedua ada orang yang berdoa dengan keras dengan bahasa tidak dikenal apakah itu bahasa roh ini mungkin ketika nyanyi-nyanyi kemudian tiba-tiba ya saya pernah mengikuti Bapak Ibu jadi kalau ada yang mengatakan saya ngomong ini karena saya tidak punya latar belakang saya lulusan kursus evangelisasi pribadi ya kalau mungkin ada angkatan saya yang menonton ini mungkin dia tahu saya saya lulusan kursus evangelisasi pribadi yang berada di bawah di bawah naungan dari apa namanya kelompok karismati katolik ya komunitas karismati katolik ya nah disini ada orang yang berdoa dengan keras ya teriak-teriak kesurupan atau apa Bapak Ibu ya apakah itu bahasa roh bagaimana menafsirkannya nah ini saya hanya mengutip tulisan saja saya tidak tidak mengajarkan yang baru jawabannya bisa ya atau bisa tidak agaknya sulit untuk menentukan sebab terdapat beberapa faktor yang menentukan ya mungkin mungkin sebaiknya kita melihat hal yang menyikapinya walaupun tidak secara eksplisit dibedakan namun kita menulis yang pertama merupakan doa pribadi di mana roh kudus berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tak terucap jadi dalam hal ini keluhan yang tak terucap tersebut merupakan bentuk doa pribadi sehingga tidak memerlukan interpretasi untuk diketahui orang lain dan menurut pandangan penulis jika didoakan bersama dalam satu kesatuan bentuk doa ini walaupun tidak diinterpretasikan tetap terdengar indah merupakan perkataan dalam bahasa lain salah satu bahasa di dunia yang sebelumnya tidak diketahui oleh banyak sang pembicara atau oleh banyak orang yang dapat dimengerti oleh yang mendengarkannya jadi yang dia ucapkan itu dimengerti maksudnya Bapak Ibu karena sesuai dengan bahasa yang dipergunakan oleh negara asal pendengar itu ya poin B B ya Bapak Ibu jadi yang dia sampaikan dalam bahasa roh itu dimengerti orang bahasa sederhananya kemudian bagian C merupakan perkataan dalam bahasa yang bukan merupakan perkataan dalam bahasa yang bukan merupakan salah satu bahasa di dunia yang diucapkan kepada jemaat sebagai nubuat bahasa roh ini memerlukan interpreter entah dari orang yang mengatakannya atau dari orang lain dengan maksud membangun umat sebab tanpa interpretasi maka umat yang hadir tidak mengerti akan apa yang sedang dibicarakan untuk maksud inilah Rasul Paulus berkata dalam pertemuan umat setidaknya dua atau tiga mengucapkan doa bahasa roh dan dilanjutkan dengan interpretasi selama ini sudah ada belum interpretasi dari apa yang selalu didoakan oke oke kemudian ya kebanyakan dalam pertemuan doa karismatik katolik yang umum dilakukan adalah bentuk yang pertama berdoa pribadi dalam bahasa roh bersama-sama dan tak banyak persekutuan doa yang juga menyampaikan bentuk doa yang ketiga menurut pandangan saya ya penulis jika didoakan bersama dalam satu kesatuan harmoni berdoa bersama dalam bahasa roh ini walaupun tidak diinterpretasikan tetap terdengar indah terutama jika didukung oleh tim musik namun jika ada orang kemudian mengucapkan dengan keras di hadapan jemaat yang dikenal juga dengan istilah speaker intang berbicara di dalam roh untuk menyampaikan pesan alam maka dapat dimengerti bahwa hal ini baru dapat membangun keseluruhan umat jika ada yang menginterpretasikan sekarang begini Bapak Ibu saya katakan saya lulusan saya belajar sorry saya juga pernah ikut ambil bagian dalam PDKK itu persekutuan doa karismatik katolik tidak ada pernah saya dengar ada interpreternya menginterpretasikan oh tadi yang diucapkan si B artinya ini diucapkan si A ini tidak pernah ada itu ya jika tidak ada yang menginterpretasi bahasa roh ini menurut rasul paulus lebih baik digunakan kata-kata yang dapat dimengerti oleh semua orang untuk membangun iman umat yang hadir ya pertanyaannya sebenarnya begini apakah dengan kehadiran bahasa roh itu membuat persatuan semakin erat atau justru banyak orang yang sombong rohani sombong rohani mengatakan orang lain ah kamu tidak penuh roh kudus aku doang yang ini ah kamu gak bisa berarti roh kudus gak ada dalam diri kamu nah ini nih bapak ibu yang sering terjadi dan saya juga alami apakah dengan demikian kita mengatakan oh iya benar kata dia gak demikian itu ya bapak ibu jadi kata rasul paulus dalam 1 korintus 14 ayat 19 kalau tidak ada interpreternya yang menginterpretasikannya maka sebaiknya jangan dipakai jika tidak ada yang menginterpretasikannya harus menarik menarik mendorong agar ibadat bahasa roh ini diadakan dengan tertib nah coba coba melihat dalam kelihatan bahasa roh itu tertib atau saling berjatuhan berantakan kemana-mana teriak kemana-mana lompat-lompat kemana-mana gak beraturan coba mari kita sejajarkan dengan apa yang dikatakan oleh rasul paulus dilakukan dengan tertib baca 1 korintus 14 ayat 33 sampai 40 ada gak yang tertib yang kamu saksikan saat ini mohon maaf kalau saya katakan tidak ada ya bapak ibu ya sorry ya sorry oke karena apa justru saat ini kelihatannya itu dibuat-buat bahasa rohnya dibuat-buat bapak ibu mungkin tidak semua tapi dibuat-buat ya mohon maaf saja dibuat-buat lalu jatuhnya kemana jatuhnya kemana yang lain teriak-teriak lompat-lompat entah apa yang diteriakin oke nah maksudnya disini jangan sampai di pertemuan jemaat orang saling berbicara keras yang melibatkan lebih dari tiga nubuatan dalam bahasa roh namun tidak ada yang menginterpretasikan nah ini ngeri bapak ibu kalau tidak ada yang menginterpretasikan apalagi tidak mengikuti ajaran bapak gereja bapak apostoli ajaran magisteriung gereja lalu ngarang-ngarang setiap orang oh iya itu tadi bahasa dari malaikat apalagi ada malah ngerinya bapak ibu kalau tidak ada interpreter menerjemahkannya sesuka-suka orang mau mengomong apa jadi penafsiran bahasa roh ini bukan suatu ilmu yang bisa dipelajari namun merupakan karunia Tuhan dan setiap orang diberikan karunia yang berbeda-beda ingat itu jangan katakan kepada detianus gea jangan katakan kepada degeas ofisial faithfully ptt sinaga kenai templar kalau dia sesiliasura kalau dia tidak bisa berbahasa jangan katakan kepadanya kamu belum kepenuhan roh kudus jangan katakan itu itu sombong rohani oh kamu perlu dibaptis roh kudus emang lu siapa baptis ada yang begitu sampai over begitu oh kamu belum lah kalau karunianya mengajar bagaimana coba ada memaksa dia karunianya harus karunia berbahasa roh ini yang mengerikan orang akhirnya melegitimasi dirinya karena berbahasa roh aku yang penuh roh berarti kelompok lain gak bisa berarti mereka tidak penuh roh kudus dia lupa karunia kita itu berbeda-beda itu ya Bapak Ibu ada yang diberikan karunia bernubuat nah karunia menafsirkan bahasa roh ini dihubungkan dengan karunia bernubuat Rasul Paulus berkata usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat dan jangan melarang orang berkata-kata dalam bahasa roh tapi ingat Bapak Ibu jangan dengan berantakan tadi tertib kemudian bisa dimengerti bisa ditafsirkan bisa diinterpretasikan itu yang menjadi masalah tidak ada selama ini saya lihat mohon maaf ini mungkin saya keliru saya tidak pernah melihat di persekutuan doa karismatik katolik pun tidak ada itu interpreter yang memberitahu apa tadi yang sedang dibicarakan tidak ada yang ketiga bagaimana meyakini bahasa roh tersebut berasal dari Allah nah Bapak Ibu ini yang penting Bapak Ibu karena ada orang yang berbahasa roh kemudian itu malah penyumbang perpecahan terbesar penyumbang perpecahan terbesar karena bahasa roh ada yang begitu terutama di Denom bukan di katolik nah Bapak Ibu coba kita lihat bagaimana meyakininya Yesus mengajarkan agar kita menilai baik dan buruknya itu dari buahnya ya dari buahnya oke kalau buahnya tidak sesuai berarti bukan bahasa roh itu tapi bisa jadi bahasa yang dibuat-buat apa itu yang pertama A jika karunia bahasa roh tersebut memberikan pertobatan sejati yang terus-menerus dalam kehidupan orang tersebut yang kedua jika karunia bahasa roh tersebut menghasilkan buah yang baik sesuai penjabaran Alkitab tentang buah-buah roh tapi Bapak Ibu kalau misalnya tiba-tiba ada seseorang kemudian yang gini ngapain ikut misal gak penting misal pastor pastornya itu itu menop penting nah Bapak Ibu dengan saya persentuan karismatik saja daripada saya datang ke misal nah coba ini sudah beda ini bukan buah roh lagi menolak ekaristi justru nah itu yang perlu kita lihat Bapak Ibu kemudian jika karunia tersebut menjadikan orang tersebut semakin rendah hati untuk bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan Allah dan untuk menggunakan karunia yang diberikan oleh roh kudus itu untuk membangun umat bukan untuk memecah belah umat apalagi somo bagi umat katolik sikap rendah hati diwujudkan dalam ketaatan kepada gereja katolik kalau ada kemudian yang muncul tidak taat dari gereja katolik dan mengabaikan ajaran puncak dari segala puncak iman katolik yaitu ekaristi bagaimana apakah kita mengatakan dia adalah benar berbahasa berbahasa roh saya sendiri akan mengatakan itu dibuat-buat sama dia bukan bahasa roh itu ya kemudian berikut adalah pengajaran dalam Lumen Gentium 12 dikatakan begini selain itu roh kudus juga tidak hanya menyucikan dan membimbing umat Allah melalui sakramen-sakramen serta pelayanan-pelayanan dan menghias menghiasnya dengan keutamaan-keutamaan saja melainkan ia juga membagi-bagikan karukurnia-kurnianya kepada masing-masing menurut kehendaknya di kalangan umat katolik dari segala lapisan ia membagi-bagikan rahmat istimewa pula yang menjadikan mereka cakep dan bersedia untuk menerima pelbagai karya atau utusan yang berguna untuk membaharui gereja serta meneruskan pembangunannya menurut ayat berikut ini kepada setiap orang dianugerahi pernyataan roh demi kepentingan bersama ingat Bapak Ibu demi kepentingan bersama bukan demi kepentinganku sehingga aku dikenal sebagai orang yang bisa berbahasa roh sila lalu aku dipuji lalu aku buat dirikan aliran baru nah itu Bapak Ibu keliru demi kesatuan demi kesatuan oke karisma itu entah yang amat menyolok entah yang lebih sederhana dan tersebar luas sangat sesuai dan berguna untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan gereja maka hendaknya diterima dengan rasa syukur dan gembira namun Bapak Ibu perlu diingat namun kurnia itu saja jangan jangan pula terlalu banyak hasil yang danya untuk karya kerasulan ada pun keputusan tentang tulennya karisma-karisma itu begitu pula tentang penggunaannya yang sepantasnya termasuk wewenang mereka yang bertugas memimpin dalam gereja terutama mereka itulah yang berfungsi bukan untuk memadamkan roh laikan untuk menguji segala dan mempertahankan apa yang baik bagian D selanjutnya untuk memeriksa keotentikan karunia nubuat ialah nubuat itu harus sesuai dengan Alkitab dan yang diajarkan oleh gereja katolik sebab roh kudus tidak mungkin mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang sudah pernah diwahyukannya kepada gereja jika nubuat yang disampaikan bertentangan dengan Alkitab dan ajaran gereja apabila kemudian tidak terbukti maka dapat dikatakan itu bukan dari roh kudus keempat dari poin 1 sampai 3 di atas maka saya telah menyampaikan secara ringkas bagaimana bahasa roh itu sekarang kita lihat tulisan Romo yang menanggapi juga di dalam majalah hidup ditanggapi oleh Romo Petrus Maria mari kita memberikan perbandingan saja Bapak Ibu ini adalah bahasa roh apakah itu itu judulnya bahasa roh apakah itu nah mari kita lihat disini disini ada yang bertanya apakah yang dimaksud dengan bahasa roh apakah mengapa bahasa roh tidak digunakan dalam gereja katolik yang umum dan hanya digunakan dalam kelompok karismatik katolik mari kita lihat penjelasan dari Romo Petrus Maria Han Loko CM disini dijawab pertama bahasa roh terjemahan dari glosa lalia yang berasal dari kata Yunani glosa berarti lidah dan lalo berarti berarti secara rafiah artinya adalah bahasa lidah dan gejala ini dikat sarho ialah gumaman atau rangkaian kata yang muncul keluar tanpa arti yang jelas dan tak dapat dimengerti gejala seperti bahasa roh terjadi juga dalam agama lain yang kedua dasar biblis dari bahasa roh bisa ditemukan dalam surat Paulus yaitu Paulus memandang bahasa roh secara sebagai anugrah roh kudus dalam 1 Korintus 12 ayat 8-10 28-30 dalam kisah para rasul bahasa roh itu muncul tiga kali dan setiap kali dikaitkan dengan pencurahan roh kudus menarik dicermati bahwa sesudah 1 Korintus bahasa roh tak pernah disebutkan lagi juga dalam surat Petrus Yohanes dan Jakobus bahkan dalam Roma dan Efesus yang memberikan daftar karunia roh atau bahasa roh yang disebutkan atau bahasa roh tadi tak disebutkan lagi urayan tentang bahasa roh dapat ditemukan dalam 1 Korintus 14 dan menurut rasul Paulus bahasa roh adalah berkata-kata kepada Allah bukan bukan kepada manusia karena dorongan roh seorang mengucapkan hal-hal yang rahasia dan tak ada seorang pun yang mengerti orang yang berbahasa roh membangun dirinya sendiri bahasa roh adalah doa yang dilakukan oleh roh dan pengucapan syukur Rasul Paulus meminta agar jangan melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh tetapi dia sendiri berharap agar semua berkata-kata dengan bahasa roh dan Rasul Paulus berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua nah Bapak Ibu ini perlu ditanggapi lebih serius lagi namun Bapak Ibu Rasul Paulus mengingatkan bahasa roh perlu disertai karunia untuk menafsirkan maka dalam pertemuan umat hendaknya digunakan bahasa roh yang dimengerti bukan bahasa roh ya menggunakan bahasa yang dimengerti Bapak Ibu dalam pertemuan bukan bahasa roh ya jadi ketika pertemuan ya gunakan bahasa yang dimengerti bukan bahasa roh nah karunia bahasa roh adalah tanda bagi orang yang belum beriman nah ingat Bapak Ibu karunia bahasa roh adalah tanda bagi orang yang belum beriman dan bukan untuk orang yang sudah beriman Sekarang saya tanya Sekarang yang anda saksikan sekarang ini Yang berbahasa roh itu sudah beriman atau belum? Kalau sudah beriman Lalu mengapa mereka masih berbahasa roh? Ini ayatnya jelas Ditunjukkan Terutama kutipan tulisan dari surat Rasul Paulus Ayat 22 Dari 1 Korintus 14 Karunia bahasa roh adalah tanda bagi orang yang belum beriman Dan bukan untuk orang yang sudah beriman Maka dalam pertemuan jemaat Dengan syarat Jika ada yang menafsirkan Barulah bahasa roh boleh digunakan Bahasa roh tak dilakukan bersama-sama dalam kelompok Tetapi seorang demi seorang secara bergantian Dan maksimal 3 orang Ayat 27-28 Seruan Paulus ini membuat kita mengerti alasan gereja katolik yang umum Tidak menggunakan bahasa roh Itu alasannya Bapak Ibu Karunia bahasa roh itu untuk yang belum beriman Untuk yang sudah beriman Boleh berbahasa roh Tapi ada syaratnya Paling tidak maksimalnya 3 orang bergantian Lalu ada interpreter Oke Kemudian yang ketiga Menurut Romo Petrus Maria Handoko Ketiga Tuhan doa karismatik Bahasa roh itu marak digunakan Seringkali bahasa roh Dilihat sebagai tanda khas gerakan karismatik Sangat mungkin bahasa roh membantu seseorang menyembah Tuhan Memuji Tuhan dan bersyukur Untuk menumbuhkan iman Maka bahasa roh merupakan suatu cara berdoa Ya Oke Perlu diingat Ya Roh kudus membagikan karunia sesuai kehendaknya Tidak semua orang menerima karunia yang sama Meskipun Rasul Paulus mengharapkan semua orang berbahasa roh Tetapi ia sadar bahwa roh kudus memberikan karunia yang berbeda-beda Kepada setiap orang Maka Tak mungkin disimpulkan bahwa bahasa roh adalah tolok ukur keberhasilan doa Atau satu-satunya bukti terjadinya pencurahan roh kudus Atau bahkan bukti kesucian Tak ada rujukan tentang bahasa roh dalam surat-surat pastoral yang lain menjadi bukti atas hal ini Tulisan para Bapak gereja juga mendukung kesimpulan ini Yaitu kesimpulan tadi Bapak Ibu Bahwa bahasa roh itu bukan tolok ukur keberhasilan doa Ingat itu Yang keempat Menguji roh ini berarti juga mau terbuka Menyimak Masukan psikologis maupun pengamatan dari agama lain Ya Dan Pak Segaran Bang Gia Kalau di Alkitab Kalau di Alkitab coba buka 1 Korintus 14 ayat 22 sampai 23 Saya bacakan ya Karena itu karunia basara adalah tanda bukan untuk orang yang beriman Tetapi untuk orang yang tidak beriman Sedangkan karunia untuk bernubat adalah tanda Bukan untuk orang yang tidak beriman Tetapi untuk orang yang tidak beriman Itu yang sekarang ke 23 Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama Dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh Lalu masuklah orang luar Atau orang yang tidak beriman Tidaklah Akan mereka katakan bahwa kamu gila Itu kan jelas sebetulnya Jangan semuanya kan Kalau dari orang luar ya nanti nyebutnya gila kita Saya selalu berkegangan pada dua ayat ini soalnya Ya Memang Pak Segaran benar itu Ya Yang ayat 23 itu jelas Dikatakan Iya ini dari 1 Korintus 22 sampai 23 1 Korintus pasal 14 ayat 23 22 sampai 23 Yang jelas disitu dikatakan Saya coba tunjukkan ya ayatnya Pak ya Sebentar Ya Supaya tidak ada yang berkata nanti ini dibuat-buat Betul Ya oke Baik Ini bukan untuk kita menyudutkan teman-teman kita yang berbahasa roh Tetapi kita menunjukkan ajarannya sesungguhnya itu seperti apa Betul Betul Oke Sudah Pak Di layar sudah ada ayat 22 Ya itu Karena itu karunia basa roh adalah tanda Bukan untuk orang Yang beriman Tetapi untuk orang yang tidak beriman Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda Bukan untuk orang yang tidak beriman Tetapi untuk orang yang beriman Coba yang 23 Pak Pak Gea Yang 23 Yang 23 Naikin Nah ini Jadi Kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama Dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh Lalu masuklah Orang-orang luar Atau orang-orang yang tidak beriman Tidakkah akan mereka katakan Bahwa kamu gila Itu Oke Pak Segaran Solo Sangat jelas Ya Oke Ya Apakah ada yang mau disampaikan lagi Ya ya Ini pengalaman saya Pak ya Masanya saya dulu berpegangan pada ini Sebetulnya Saya tahun 90 90 91 91 92 93 93 23 23 23 23 23 23 23 Itu kalau tadi Bang Gea Ungkapkan bahwa Ada Kita ngomong agama lain Apa itu Aliran Apa itu Itu memang ada Jadi kalau saya sebetulnya orang Jawa Itu yang namanya bahasa roh itu Tiap orang ada Itu bisa dibangkitkan gitu Dan itu ada perkumpulannya di Jogja ini Kalau mau berbahasa roh dengan itu Tak acak ke Jogja gitu Ada itu Itu bisa tak ada tekniknya untuk ngeluarin itu Itu pengalaman saya Makanya kita harus berhati-hati dengan namanya bahasa roh Apalagi kalau udah ngomong itu karunia roh kudus Itu yang paling saya khawatirkan paling saya takutkan Karena setiap orang punya roh Dan itu bisa dibangkitkan itu Ada tekniknya caranya Saya 99 Jadi 2-3 tahun lah saya ngikutin itu Itu ada tekniknya itu Di Jogja ada itu Coba teman-teman yang di lab itu Kalau di Jogja carilah perkumpulannya itu ada itu Nah itu yang saya takutkan sampai tua ini Karena saya tahu itu Begitu Bahasa roh ini seperti sekolah berarti jadinya Kursus bahasa roh ya Pak Iya Karena kalau di Jogja Mereka berkata bahwa setiap manusia itu ada rohnya Nah bagaimana caranya untuk itu Nah yang jadi permasan Kalau kita ngaku-ngaku itu dari roh kudus Waduh Roh kudus kok gampang amat gitu loh Ya Bisa dikendalikan oleh manusia jadinya Pak Iya Kalau roh kudus ya susah Itu loh Roh kudus itu kan begitu mahalnya Itu aja kalau saya Pendapat saya seperti itu Boleh dibuktikan Kalau tak antar ke tempatnya gitu Ada itu Saya jadinya pengen Pak Nah bener Kalau bangginya di Jakarta Bangginya di mana? Di Jakarta? Ya Nah sama Udah nanti ketemu saya Gak bagaimana caranya tak ajarin gitu Sama Jakarta semua kita bertiga Ayo tajarin juga Itu tenting saya masih inget dikit lah Itu cuma di belakang di gedor-gedor aja Nanti memberanyakan bergetar itu Itu Iya Pak Kalau mau itu Ayo ke Jakarta Kalau di Jakarta ketemu di mana Tak duduk-duduk gitu Tak keluar Tak sekolahin ya Ini pengajar roh Itu sebetulnya logik aja Pak Gak ada Gak ada unsur-unsur Apa itu Setan demik Gak ada Iya Itu Jadi itu Makanya berpegang pada tadi Tadi protes bukan Korintos Tapi Korintos gitu loh Sama-sama nih Pak Sama-sama nih Pak Namanya orang Jawa kan susah Jadi berpegang pada ayat yang ke-23 Pasal 14 ayat 23 Nah pegang itu udah Iya Itu 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 yang tadi kan Ada ayat yang maksimal 3 orang Nah kalau semuanya Lebih dari 3 Ya ada lagi Ayat yang 23 Tadi Udah ketemunya disitu Iya Itu aja kan Udah ada syarat di atas Ini jadinya Resortnya yang tadi Yang 23 Udah Terima kasih Bang Oke silahkan Saudara Apostolik Tishti Sepertinya mau sekolah Bahasa roh kayaknya Waduh Ngapain Sedangkan berada Ada yang mau dianggapi Jadi saya gini Saya lihat dari buahnya aja Dasar itu dia Bahasa roh itu Gimana gitu aja Dasarnya gitu Kan ya Kalau dasar dari Pemerontak Ya Bener lah itu Ya buktinya Tadi saya lihat di Alkitab juga Ternyata bahasa roh itu Orang berbahasa roh itu Ternyata orang yang belum beriman Ya lucu juga ya Kasian juga mereka gitu Mereka udah berasa Mereka beriman Ternyata belum gitu Dan itu juga bukan Roh dari Tuhan ya Bukan roh kudus ya Bukan Itu roh akal Gak tau ya Roh apa gitu Apa itu Roh setan Kita gak tau Soalnya bahasanya begitu Dan kita lihat juga Ketika ada bahasa Ada juga Ada keserupan gitu Keserupan Memang dari roh kudus ya Enggak lah Nah Jadi Intinya kita Lihat dulu Dasarnya itu Dari mana sih Kok ada ajaran Seperti itu Ajarannya ya Itu Dari Pemberontak itu Terus pecah-pecah Pecahannya Lagi gitu Makanya ada Seperti itu Jadi Kalau Tuhan Yesus Mak Ngajarin Muridnya Mak Gak sulit-sulit Kita lihat aja Dari buahnya Begitu aja Buahnya Kita lihat Dari pohonnya Kenapa kok bisa ada ini Nah gitu dulu Bang Sambut Saudara Michael Silahkan Mikael Menyampaikan Sesuatu Silahkan dibuka Mikrofonnya Sambut Saudara Michael Silahkan Mikael Menyampaikan Sesuatu Ya terima kasih Silahkan dibuka Mikrofonnya Saudara Michael Silahkan Mikael Itu dimatikan Dulu Pak Kalau ada Youtube Disitu Dimatikan Dulu Kembali Atau D-news Pak Itu dimatikan Dulu Pak Ininya Kalau ada Youtube Disitu Dimatikan Dulu Kembali Atau D-news Pak Silahkan Mementer Itu dimatikan Dulu Pak Ininya Kalau ada Youtube Itu dimatikan Dulu Halo Udah nih sepertinya nih Pak Mikhail Oh Mungkin tadi salah pencet Oke Saya berharap beliau yang tadi komentar Di chat itu Supaya kita ngobrol gitu Iya kan Tapi kalau saya berharapnya Saya berharap Pion ngosisi nih gitu Ya Kita tunggu lagi Ya kita tunggu lagi Oke jadi Tadi apa yang sudah saya jelaskan Bapak Ibu Jadi Terkait ajaran katoli tentang bahasa roh ini Sangat hati-hati Ya Sangat hati-hati Karena apa Ya Bisa-bisa orang itu pura-pura Bisa orang itu bohong gitu Maka tadi diberi syarat Bapak Ibu Dalam suatu pertemuan ya Jangan semua Kurang lebih Maksimalnya tiga orang Bahkan Rasul Paulus yang mengatakan itu Dan paling tidak ada satu orang yang menafsirkan Gitu Lalu dikatakan tadi dalam jemaat Yang besar Ya jangan dibuat Bahasa roh Karena bahasa roh itu khusus orang yang Belum beriman Ini juga penting Ya Bapak Ibu ya Jadi selama ini yang mengatakan Saya sudah kepenuhan roh kudus Dan orang lain tidak Ternyata kalau kita menelisik Lebih jauh dalam kitab suci Mengatakan justru yang berbahasa roh itu adalah Untuk orang yang tidak beriman Atau yang belum beriman Ya Oke silahkan Pak Mikhail Ya selamat siang Untuk Pak Untuk Pak Giyah Pak Segaran Solo Dan Pak Apus Tulik TV Selamat siang Pak Siang ini cukup menarik ya Karena tadi disinggung mengenai bahasa roh Ibu ya Lebih sependapat dengan Romo Handoko Dan juga Tadi ada sedikit disinggung oleh Pak Segaran Solo Saya sependapat itu Saya sendiri Termasuk Awam Katolik ya Masih Banyak sekali belajar Meskipun usia saya juga Tidak muda lagi Tetapi Karena Pekerjaan jadi Banyak ketinggalan mengenai literasi Literasi yang tadi Pak Giyah Sampaikan Itu memang suatu kondisi yang Ideal ya Tapi sekarang kita Bicara faktanya Gitu Sekarang kalau kita Perhatikan di Kisah para rasul Pada waktu Para rasul Menerima Roh Kudus Sesuai dengan janji Alah Bapak Itu Kondisinya normal saja itu Artinya apa Ya tidak Tidak apa namanya Kejang-kejang Tidak Tidak ada Reaksi fisik yang Yang aneh-aneh lah Lalu kemudian Lalu kemudian juga Mengeluarkan bahasa yang Jelas gitu Sehingga didengar oleh Banyak orang disitu Kalau misalnya tidak jelas pun Tadi sudah dikatakan Harus ada yang Penterjemahnya Nah yang Yang perlu di Di apa namanya Diperhatikan itu Dalam faktanya yang sekarang itu Banyak kalau kita lihat Di beberapa Channel Youtube ya Itu Kemudian orangnya Kejang-kejang Kemudian Memakai bahasa yang Tidak jelas Tetapi kita bisa mendengar Contohnya misalnya Disitu disebutkan Siki Rabaraba Beberapa Waktu yang lalu Pernah ditampilkan Di Damekasi Channel ya Literasi Sumbangan dari Kawan kita Pak RT Itu Bahasa 101 bahasa Yang Diucapan Di dalam Bahasa Roh yang Yang terjadi Pada saat ini Itu Kok ternyata Dari bahasa Sulu ya Jadi Contohnya Misalnya Siki Rabaraba Itu Artinya Yesus Tidak benar Kalau 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 Bahasa itu Kata itu Diucapan Berkali-kali Lalu Pengertiannya Karena Lalu Menghujat Itu Ini Ya 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 Itu kan ada Tulisannya itu Yang di atas Itu Nah itu Lalu Lalu Kenyatanya Demikian Gitu ya Kalau saya Pengertian saya Bahasa Roh itu Ya Seperti tadi Bahasa Bahasa Roh itu Adalah Suatu bentuk Komunikasi Roh kita Dengan Roh Allah Kalau Bahasa Yang diucapkan Melalui Mulut Itu Bahasa Lidah Pengertian Saya Sama Dengan Pengertian Yang lain Juga Demikian Yang Mengerti Hal Itu Jadi Kalau Kalau Kemudian Sekarang Ini Banyak Banyak Kemudian Terjadi Demikian Apalagi Di Dalam Apa Di Dalam Konsili Terente Itu Sudah Ditegaskan Bahwa Sejak Abad 4 Sejak Abad 4 Itu Roh Kudus Sudah Tidak Turun Lagi Untuk Bahasa Roh Dan Itu Penegasan Konsili Terente Itu Untuk Mengantisipasi Dari Gerakan Penta Kosta Tentang Bahasa Roh Jadi Disitu Ditegaskan Bahwa Itu Bukan Dari Roh Kudus Di Dalam Penegasan Konsili Terente Mengatakan Demikian Bahwa Gerakan Bahasa Roh Gerakan Penta Kosta Itu Bukan Dari Roh Kudus Jadi Ditegaskan Konsili Terente Menolak Kemudian Dari Pengajaran Dalam Gereja Kita Gereja Katolik Nah Ini Memang Idealnya Apa yang dikatakan oleh Romohan Doko Tetapi Akan Sangat Sangat Sulit Akan Sangat Sulit Meskipun Tadi Dikatakan Yang kita Lihat Dua Tetapi Itu Tidak Mudah Siapa Yang Masuk Itu Tidak Mudah Kalau Sudah Kemasukan Dulu Persoalannya Lalu Jadi Rumit Kalau Sudah Masuk Itu Kalau Sudah Nempel Kan Tidak Mudah Untuk Keluar Si Roh Tadi Yang Tidak Tau Dari Mana Asalnya Itu Jadi Belum Menganu Belum Cerita Buahnya Ini Kalau Sudah Masuk Sudah Kalau Orang Jawa Bilang Nah Wiskadung Masuk Terus Gimana Seperti Tadi Yang Disinggung Oleh Pak Segaran Solo Ada Sekolah Hanya Itu Kalau Yang Masuk Itu Misalnya Yang Tidak Jelas Itu Berbahaya Sekali Karena Kalau Sudah Masuk Itu Sudah Nempel Apalagi Kalau Untuk Jangka Waktu Yang Cukup Lama Yang Bersangkutan Juga Tidak Tahu Menganggapi Turau Kudus Yang Masuk Dan Untuk Kurun Waktu Yang Cukup Lama Itu Kalau Sudah Nempel Itu Seperti Perangkuk Yang Nempel Sudah Sudah Sulit Untuk Leteknya Sudah Sulit Itu Itu Belum Bicara Mengenai Buahnya Nanti Kalau Buahnya Tinggal Dilihat Bagaimana Tetapi Pada Waktu Permulaannya Proses Prosesnya Itu Tadi Saja Itu Sudah Cukup Berbahaya Jadi Kalau Menurut Saya Tidak Bisa Main Main Mengenai Masalah Soal Roh Itu Jadi Itu Perlu Satu Apa Namanya Bimbingan Yang Sangat Ketat Itu Dan Juga Melibatkan Orang Orang Yang Artinya Kalau Di Dalam Katolik Ya Mesti Romo-romo Yang Mempunyai Kredibilitas Yang Cukup Tinggi Mengenai Soal Itu Untuk Menjadi Pemimpin Tidak Bisa Kemudian Apa Namanya Hanya Satu Kelompok Persekutuan Doa Kemudian Sudah Baca Literasi Kemudian Mencoba Untuk Apa Namanya Belajar Bahasa Roh Itu Itu Bisa Celaka Itu Nanti Ya Jadi Saya Sendiri Tidak Bisa Bahasa Roh Tidak Ngerti Saya Itu Bahasa Roh Itu Apa Makanya Saya Sering Menanyakan Pernah Saya Nanyakan Juga Ke Dkc Pak Dkc Itu Saya Pernah Tanya Pak Dia Juga Saya Nanya Itu Saya Tidak Mudeng Tapi Saya Pernah Melihat Kalau Di Hampir Seluruh Agama Ada Yang Namanya Orang Dimasuki Roh Itu Ada Tentu Mereka Pengertianya Yang Masuk Itu Roh Suci Atau Kalau Pakai Istilah Kita Itu Roh Kudus Tapi Apakah Benar Kalau Soal Bibirnya Itu Dremimil Mungkin Pak Segaran Solo Tahu Dremimil Itu Banyak Itu Dukun Dukun Paranormal Atau Apa Yang Lain Yang Bisa Melakukan Itu Dan Itu Tidak Sulit Persis Yang Dikatakan Pak Segaran Solo Untuk Memasukkan Roh Itu Tidak Sulit Bukan Persoalan Yang Sulit Mungkin Sudah Butuh Waktu Yang Panjang Panjang Itu Mungkin Cuma Beberapa Kali Pertemuan Saja Mungkin Sudah Sudah Bisa Terjadi Bisa Satu Atau Dua Kali Pertemuan Bisa Terjadi Itu Ini Ini Cukup Berbahaya Kemudian Di Karismatik Kalau Saya Pernah Melihat Channel Karismatik Katolik Itu Tentang Berdoa Persekutuan Doanya Itu Saya Perhatikan Itu Berdoa Lalu Diselingi Dengan Nyanyian Puji-pujian Lalu Kemudian Berdoa Lagi Nyanyian Puji-pujian Jadi Peranya Itu Nyanyi-nyanyi Dulu Ya Nyanyi-nyanyi Dulu Puji-pujian Kemudian Berdoa Kemudian Juga Kemudian Diakhiri Dengan Nyanyian Puji-pujian Tapi Waktu Berdoa Itu Apa Namanya Saya Perhatikan Itu Tangannya Diangkat Nah Kalau Kita Itu Berdoa Tentu Yang Namanya Fisik Itu Kan Berdoa Itu Kan Roh Kita Ya Yang Berdoa Gitu Ya Artinya Roh Kita Yang Berkomunikasi Dengan Tuhan Ya Jadi Tidak Kemudian Ada Suatu Gerakan Di Dalam Apa Namanya Di Dalam Fisik Kita Agar Supaya Kita Lebih Nyaman Lebih Tenang Tapi Kalau Itu Pakai Tangannya Harus Dia Ke Atas Begitu Tangannya Ini Kan Juga Perlu Perlu Ada Energi Yang Untuk Mengangkat Tangannya Ke Atas Gitu Apakah Pertanyaan Saya Apakah Tidak Mengganggu Di Jalan Doa Ya Mungkin Kalau Sudah Biasa Mungkin Tidak Tidak Mengganggu Saya Tidak Mengerti Mesti Tanya Kepada Orang Karismatik Saya Belum Pernah Ketemu Sama Orang Karismatik Mungkin Sudah Biasa Kalau Berdoa Tangannya Ke Atas Mungkin Ya Tidak Mengganggu Mungkin Itu Tapi Pengerjaan Saya Itu Harusnya Kita Itu Bisi Kita Tidak Tidak Menjadi Ambatan Gitu Saja Dulu Pak Dia Komentar Saya Silahkan Oke Terima Kasih Ya Terima Kasih Pak Mikael Sudah Menyampaikan Statement Juga Terkait Fenomena Bahasa Rowo Ini Kemudian Sebelum Saya Berikan Kepada Bapak Bapak Yang Lain Jadi Begini Kalau Bicara Pengalaman Saya Juga Pernah Mengikuti Hal Serupa Ini Saya Mau Mengatakan Begini Kalau Seseorang Setelah Mengikuti Kegiatan Atau Kelompok Ini Ya Itu Apa Namanya Berubah Gitu Terhadap Paham Pahamnya Terhadap Gereja Katolik Ya Itu Perlu Dipertanyakan Berubah Misalnya Soal Sakramen Tidak Lagi Pergi Untuk Mengikuti Sakramen Ekaristi Kemudian Menganggap Ah Apa itu Pengajaran Dari Romo Membosankan Nah Itu artinya Dia meneran dari Magisterium Yang disampaikan Melalui Romo Kemudian Dia mengatakan Lagi Ya Misalnya Mengatakan Untuk apa Kita hormati Sakramen Maha Kudus Ya Atau Di depannya Ada Sakramen Maha Kudus Malah Dibelakangi Dan Tidak ada Penghormatan Sama Sekali Nah Ini kan Akan Lucu Dan Akan Aneh Itu ya Mengaku Sebagai Karismati Katolik Tapi Mentalnya Bukan mental Orang Katolik Sudah Jauh Berbeda Ada Suatu Kejadian Memang Waktu Perayaan Pascah Beberapa Tahun Yang Lalu Kelompok Ini Dimarahi Oleh Seorang Romo Karena Mereka Di situ Ada Sakramen Maha Kudus Malah Mereka Joget-joget Di depannya Joget-joget Membelakangi Lagi Artinya Sudah Tidak Ada Lagi Pemahaman Yang Benar Tentang Ajaran Katolik Justru Menyimpang Jauh Kemudian Hal yang Lain Adalah Yang Juga Bisa Kita Lihat Bapak Ibu Ketika Pengajarannya Itu Yang Diberikan Kepada Para Pembina 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 Itu Bukan Ajaran Katolik Itu Bahaya Bahaya Karena Apa Misalnya Kan Setau Saya Ketika Saya Mengikuti Kursus Evangelisasi Pribadi Kan Mereka Punya Sekolah Oke Nah Kalau Di Sekolahnya Itu Sama Dengan Yang Non Katolik Yang Diajarkan Bahannya Itu Bukan Dari Dokumen Gereja Bukan Dari Apa Namanya Sesuai Ajaran Magisterium Gereja Itu Akan Membingungkan Banyak Banyak Orang Maka Jangan Heran Nanti Kalau Bermunculan Orang-orang Yang Merusak Gereja Katolik Itu Bukan Dari Luar Tapi Dari Dalam Membangun Opini Opini Membangun Interpretasi Interpretasi Dan Juga Ajaran Ajaran Baru Seperti Yang Saya Sudah Sampaikan Tadi Bahkan Ada Yang Mengatakan Tidak Usah Pergi Kemisah Kalau Sudah Pergi Ketempat Itu Baca Kitab Suci Itu Baca Sendiri Aja Gimana Pak Mikael Tanya Tanya Tujuannya Orang Itu Tujuannya Orang Itu Untuk Menjadi Karismatik Tadi Atau Berbahasa Roh Itu Apa Karena Tadi Sudah Disebutkan Di Dalam Korintus Tadi Yang Dibacakan Oleh Pak Sekarang Solo Bahwa Bahasa Roh Itu Untuk Orang Yang Tidak Beriman Orang Yang Sudah Beriman Ya Saya Rasa Tidak Perlu Lalu Sekarang Kalau Orang Ingin Kemudian Belajar Itu Padahal Kalau Sudah Dibaptis Di Dalam Katolik Kalau Sudah Dibaptis Itu Sudah Sudah Ada Roh Kudus Lalu Tujuannya Untuk Apa Perlunya Untuk Apa Gitu Maksud Saya Karena Antara Antara Apa Namanya Manfaatnya Sama Moderatnya Artinya Manfaatnya Sama Risikonya Itu Lebih besar Risikonya Kalau Yang 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 Masuk Itu Kemudian Ternyata Bukan Rauh Kudus Gimana Gitu Karena Kalau Sudah Dibaptis Kan Sudah Apalagi Sudah Ada Penguatan Dengan Sakramen Krisma Gitu Untuk Apa Harus Belajar Itu Sudah Sudah Tidak Dipe Apa Kepengen Tadi Seperti Disinggung Oleh Pak Gia Supaya Ber Apa Namanya Berganti Tempat Dari Penumpang Ekonomi Menjadi Penumpang Bisnis Apa Demikian Silahkan Pak Sebelum Pada Bergabung Putus Putus Pak Putus Putus Suara Anda Putus Sudah Ya Ya Cepat Tidak Sudah Oke Masih Putus Tadi Yang Paling Saya Penjelas Ya Masih Putus Putus Ya Oke Baik Sebentar Pak Saya Coba Cek Sinyal Saya Sudah Sudah Bisa Belum Ini Wifi Sebentar Ya Saya Tambahin Pak Pak Mikael Sudah Bagus Sudah Jelas Itu Saya Itu Saya Sekarang Solo Bang Dia Baru Ngecek Koneksinya Jadi Gini Pak Mikael Apa Itu Kita Harus Berhati Hati Yang Dengan Namanya Roh Kudus Itu Kan Hal Yang Bukan Main Dalam Artian Apa Itu Harus Benar Benar Ada Yang Mendampingi Para Klerus Klerus Yang Tahu Benar Gitu Satu Itu Kedua Saya Mau Susah Juga Mereka Itu Jadi Gini Pak Intinya Mereka Ingin Ingin Terlihat Supaya Lebih Daripada Yang Kayak Kita Kita Ini Karena Merasa Ada Apa Itu Punya Karunia Lebih Gitu Yang Jadi Pertanyaan Untuk Membuktikan Itu Roh Kudus Atau Bukan Itu Gimana Caranya Nah Satu Itu Kedua Kita Selalu Beranggapan Bahwa Kalau Sudah Di Gereja Terus Membaca Kitab Suci Setan Demit Jinn Itu Udah Lari Padahal Yang Enggak Juga Yesus Dikuda Sama Namanya Iblis Itu Sekelas Yesus Bagaimana Dengan Kita Di Gereja Setan Juga Keliharan Nah Banyak Setan Itu Ada yang Kelihatan Sama Enggak Kelihatan Yang Kepalanya Hitam Ya Banyak Itu Di Gereja Yang Enggak Kelihatan Juga Banyak Nah Makanya Yang Namanya Ya Susah Makanya Pertanyaannya Untuk Membuktikan Itu Karunia Dari Roh Kudus Bener Sama Tidak Itu Pak Ukurannya Apa Sebenarnya Ukurannya Gampang Sipa Ya Ukurannya Gampang Ukurannya Apa Jadi Kalau Untuk Membedakan Nabi Palsu Dan Nabi Asli Itu Gimana Ingat Pak Bukan Secara Nyata Iya Secara Nyata Secara Nyata Memang Di dalam Matius 7 Boleh Dishare Broge Di dalam Matius 7 Itu kan Yesus Mengajarkan Ketika Ada Seorang Nabi Palsu Itu Kita Harus Melihat Dari Buahnya Oke Setuju Betul Sekarang Pertanyaannya Gini Buahnya Kapan Terjadinya Saat itu Yang jadi Pertanyaan Di situ Kita bertanya Lebih lanjut Buahnya Itu Bisa Kelihatan Langsung Bisa Kelihatan Tidak Langsung Gini Gimana Contohnya Jadi Kalau Buahnya Itu Secara Langsung Kita Lihat Kita Kita tahu Bapak Ingat Buah Itu Seperti Apa Dalam Galasia 5 Ayat 22 Udah Langsung Aja Langsung Aja Langsung Apalah Intinya Kita Ngomong Itu Jadi Kalau Di dalam Alkitab Sendiri Kan Matius 7 Itu Yesus Mengenal Tuhan Itu Dalam Galasia 5 Ayat Tunggu Saya Buka Sebentar Nah Buarok Tunggu Saya Share Bisa Share Share Oke Window Nah Kelihatan Enggak Enggak Acai Acai Nah Tetapi Buarok Yalah Kasih Sukacita Damai Sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelemah Lembutan Penguasaan Diri Oke Pertanyaan Saya Mas Pertanyaan Saya Gini Mas Pernah Kenal Gak Seorang Yang Dia Lemah Lembut Penuh Kasih Penuh Ini Tapi Dia Berbuat Jadi Sono Kita Gak Tahu Di depan Kita Dia Baik Itu Gimana Nah Sekarang Gini Kita Lihatkan Dari Buaroknya Kalau Kita Belang Oh Orang Jahat Lemah Lembut Segala Macem Ya Kelihatannya Dari Mana Secara Langsung Di depan Kita Padahal Berbuat Jahatnya Di Sono Mas Yang Jauh 200 Kilo Nah Itu Gimana Ya Banyak Ya Tapi Kalau Yang Yesus Ajarkan Memang Ketam Itu Orang Itu Dari Roh Kudus Itu Lihat Dari Buahnya Kalau Buahnya Memang Buah Daging Ya Jelas Itu Bukan Dari Roh Kudus Makanya Saya Bisa Dilihat Secara Langsung Secara Langsung Itu Saat Itu Kita Merasakan Ada Damai Sejahtera Misalnya Ada Damai Sejahtera Ada Sukacita Ada Pengendalian Diri Nah Kalau Kita Lihat Misalnya Contoh Dia Dia Ngaku Oh Saya Penuh Roh Kudus Tapi Ternyata Kelakuannya Bukan Dari Roh Kudus Jelas Itu Bukan Roh Kudus Makanya Gereja Kita Selalu Gereja Kita Selalu Gak Langsung Membilang Oh Ini Daya Tuhan Itu Dilihat Dilihat Dari Buah Jangka Panjang Nah Yang Makanya Saya Sebutkan Pak Apa Itu Jadi Gini Di Di Gereja Katolik Itu Memang Ada Penelitian Ingat Itu Tidak Sembarangan Satu Seperti Tadi Kalau Orang Jahat Nanti Disini Bagus Disono Jelek Gimana Contoh Semua Orang Disini Pasti Kenal Lordes Siapa Saya Enggak Kenal Itu Ada Ribuan Yang Disembuhkan Tapi Kenapa Yang Diakui Gereja 70 Atau 60 Berapa Itu Nah Karena Melakukan Penelitian Seperti Gini Buah Kita Gak Bisa Ngomong Apa Itu Yang Namanya Roh Kudus Itu Kan Apa Itu Kekal Gak Dia Orangnya Gak Berubah Hari Ini Baik Besok Meledak Hari Ini Gak Bisa Makanya Kan Saya Bilang Iya Makanya Melihatnya Melihatnya Itu Bisa Dari Jangka Pendeks Dan Jangka Panjang Nah Iya Yang Menilai Yang Menilainya Bukan Orang Itu Tapi Orang Orang Di Sekitarnya Dia Saya Ikut Kementer Ya Silahkan Kita Jangan Cerita Buahnya Ya Itu Kan Hasil Daripada Proses Sekarang Pada Waktu Proses Kemasukan Roh Itu Kita Kan Tidak Tahu Tidak Bisa Membedakan Betul Kemasukan Roh Bagaimana Boleh Tahu Tadi Kan Roh Kudus Tadi Kan Roh Kudus Itu Masuk Roh Kudus Kan Roh Kudus Itu Kan Ada Di Dalam Diri Kita Setelah Setelah Kita Dibapis Pak Ya Setelah Dibapis Kan Pak Mungkin Yang Dimaksud Yang Dimaksud Putus Putus Bro Oke Mungkin Yang dimaksud Mikhail Itu Kalau Kita Perhatikan Saya Di Apa Namanya Di KKR Beberapa Channel Itu Kan Kemudian Apa Namanya Dengan Mengatakan Baharok Kudus Masuk Kemudian Orangnya Kejang Kejang Itu Kata Siapa Yang Bapak Lihat Itu Bukan Jangan Jangan Menyamakan Karena Berbeda Bahkan Ketika Mungkin Yang Tadi Bro Gia Mau Ngomong Itu Yang Tentang Kecurahan Rho Betul Nggak Berugian Sekarang Gini Ya Betul Ya Oke Siap Silahkan Ya Sekarang Kalau Kemudian Kalau Kita Membuka Ibaratnya Kita Membuka Kebang Jarum Itu Mempunyai Suatu Risiko Bisa Saja Ada Faktor Dari Luar Itu Kemudian Masuk Oke Gini Pak Kalau Bapak Mau Sebenarnya 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 Kalau Masuk Itu Kan Mempunyai Suatu Risiko Kalau Dia Sudah Masuk Kan Bukan Persoalan Gampang Untuk Ngeworkernya Gitu Bahwa Nanti Buahnya Ternyata Kemudian Oh Ternyata Yang Ternyata Ini Buahnya Jelang Ini Berarti Ini Keliru Tapi Kan Sudah Terlanjur Nah Sekarang Kalau Kemudian Ada Sesuatu Yang Masuk Itu Kemudian Mengeluarkan Sudah Sulit Nah Ini Pada Waktu Proses Saja Ini Yang Perlu Sangat Hati-hati Dan Mempunyai Risiko Yang Sangat Tinggi Jadi Kalau Menurut Saya Tadi Sudah Saya Singgung Juga Dengan Pak Ea Dan Pak Sekarang Solo Apa Maksudnya Itu Untuk Apa Kemudian Menjadi Karismatik Itu Untuk Apa Gitu Masuk Saya Karena Pengertian Saya Karunia Itu Kan Diberikan Allah Kepada Kita Tidak Usah Minta Pun Kalau Beliau Kemudian Memilih Kita Untuk Diberikan Kita Pasti Diberikan Siapa Bila Enggak Usah Minta Pak Ada Dasarnya Kalau Enggak Perlu Minta Pak Saya Enggak Minta Itu Terus Pengalaman Saya Pribadi Saya Enggak Pernah Minta Terus Bapak Dapat Gitu Iya Oke Terus 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 Tau Dari Mana Kalau Yang Bapak Dapat Dari Roh Kudus Atau Bukan Dari Roh Kudus Mengenamanya Saya Saya Minta Nah Kalau Kejang Intinya Itu Nangis Rok Kudus Yang Namanya Kejang Kejang Cuma Gini Pak Saya Jelaskan Sedikit Ya Boleh Silahkan Ya Jadi kan Bapak Bilang Kemungkinan Apa namanya Takutnya Ada Kemasukan Benar Enggak Pak Sebenarnya Sebenarnya Kalau Di dalam Iman Katolik Yang Setau Saya Ya Pak Ya Bro Gea Kan Teolog Jadi Saya Ngomong Aja Jadi Di dalam Iman Katolik Kita Mengetima Roh Kudus Itu Saat Kita Dibaptis Benar Enggak Bro Gea Nah Nah Jadi Roh Kudus Itu Memang Sudah Ada Di Dalam Diri Kita Nah Kalau Seandainya Dibilang Kesurupan Bapak Harus Ngerti Juga Kesurupan Itu Kesurupan Itu Bisa Terjadi Karena Apa Ya Jadi Kalau Di dalam Iman Gereja Katolik Setau Saya Saya Pernah Belajar Yang Apa Namanya Deliverance Dan Exorcism Dari Pada Skuya Juga Dan Pada Romo Robini Jadi Memang Kalau Seandainya Roh Jahat Itu Masuk Itu Harus Ada Yang Namanya Opening Pintu Terbuka Pintu Terbukanya Itu Apa Sebenarnya Pintu Terbukanya Adalah Satu Dosa Kedua Kedua Itu Luka Batin Ketiga Itu Sakit Menahun Keempat Itu Adalah Okultisme Atau Okultisme Atau Perjanjian Dengan Si Jahat Itu Ada Saya Punya Bukunya Itu Jadi Kalau Yang Dilakukan Dalam Karismatik Sebelum Ibadat Pencurahan Roh Itu Ibadat Pencurahan Roh Pun Biasanya Ada Romo Juga Pasti Jadi Ada Romo Kenapa Pasti Ada Pengakuan Dosa Dulu Pengakuan Dosa Terus Ibadat Ada Ibadat Taubat Sebelum Itu Kita Ada Pembaharuan Janji Baptis Itu Pasti Nah Jadi Setelah Itu Lah Kalau Sudah Ngaku Dosa Berarti Kan Dosanya Sudah Gak Ada Don Benar Ya Begini Saya komentar Sedikit Jadi Ketika Ketika Tidak Ada Opening Otomatis Roh Jahat Gak Bisa Menguasai Pak Gini Gini Ya Silahkan Cariti Saya Charlie Pak Bukan Cariti Pak Apa Charlie Maaf Ya Kalau Tadi Anda Mengatakan Bahwa Ya Sudah Ada Roh Kudus Pada Setiap Orang Yang Sudah Dibaptis Betul Oke Setuju Bapak Ya Dengan Pernyataan Itu Setuju Atau Enggak Ya Setuju Ya Memang Demikian Kalau Kalau Sudah Ada Anda Sudah Mengatakan Demikian Terus Kemudian Orang Itu Belajar Karismatik Terus Kemudian Ternyata Buahnya Itu Kemudian Artinya Kalau Sudah Ada Itu Berarti Buahnya Mestinya Baik Semua Toh Gitu Ya Seharusnya Kalau Ternyata Buahnya Itu Kemudian Menjadi Jelek Hasilnya Pertanyaan Saya Loh Katanya Sudah Ada Roh Kudusnya Semuanya Kok Ada Yang Hasilnya Baik Kok Ada Yang Hasilnya Jadi Jahat Sekarang Gimana Itu Bukan Kemasukan Roh Yang Lain Jadi Gini Pak Kalau Misalnya Seperti Itu Bukan Soal Salah Dari Karismatik Tetapi Kita Lihat Lagi Kembali Opening Openingnya Apa Openingnya Apa Misalnya Openingnya Adalah Dia Luka Batin Ya Kalau Dia Luka Batin Berarti Harus Di Penyebuan Luka Batin Dulu Pak Jadi Memang Bukan Jadi Habis Ikut Karismatik Jadi Jelek Sekarang Pertanyaannya Sebelum Ikut Karismatik Dia Jelek Atau Enggak Gitu Jadi Jangan Oh Dia Itu Orang Karismatik Kok Buahnya Jelek Banget Kita Lihat Buahnya Jelek Itu Sejak Ikut Karismatik Atau Sebelum Ikut Karismatik Oke Sekarang Saya mau Tanya Silahkan Kenapa Harus Karismatik Enggak Harus Pak Emang Siapa Yang Harus Pak Enggak Maksud Saya Itu Bagi Orang Bagi Orang Orang Itu Yang Sekarang Belajar Karismatik Itu Kenapa Harus Belajar Karismatik Itu Maksud Saya Nah Harus Tanyakan Pada Mereka Kenapa Ikut Karismatik Mungkin Anda Punya Jawaban Jadi Setahu Saya Sepengalaman Saya Di Karismatik Saya Sudah Lama Sekitar 22 Tahun Ya Enggak 24 Tepatnya 24 Tahun Jadi Saya Sudah Banyak Sekali Melihat Orang Orang Yang Ikut Karismatik Dari Orang Yang Suka Ngedugem Jadi Benar-benar Suka Baca Alkitab Suka Rosario Suka Suka Ikut Ekaristi Saya Melihat Melihat Sendiri Bahkan Ada Salah Satu Teman Saya Yang Saya Tahu Dia Pake Sabu Eh Bukan Sabu Pake Ganja Saat Itu Pake Ganja Dan Setelah Ikut Karismatik Langsung Dia Bisa Berhenti Ganja Bahkan Tidak Merokok Lagi Kan Ada Juga Yang Sudah Karismatik Kemudian Membelakangi Ekaristi Sudah Tidak Pernah Ke Gereja Lagi Bisa Juga Saya Tahu Pak Itu Tunggu Sepengalaman Saya Sepengalaman Saya Orang Yang Sudah Ikut Karismatik Bahkan Rajin Yang Namanya Misaharian Termasuk Saya Iya Itu Yang Anda Lihat Tapi Kan Orang Lain Juga Melihat Hal Yang Lain Juga Yang Terjadi Ya Orang Lihat Ya Boleh Tapi Pertanyaannya Dia Ngerti Atau Enggak Dia Ngerti Atau Enggak Setahu Saya Biasanya Orang Karismatik Lebih Menghargai Sakramen Bahkan Benar Benar Apa Menghayati Kehidupan Menggereja Lebih Jauh Lebih Dalam Dari Sebelumnya Dia Ikut Karismatik Misalnya Yang Anda Katakan Itu Idealnya Demikian Bukan Idealnya Itu Kenyatanya Bapak Bisa Cek Pak 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 Saya Boleh Bertanya Juga Sebentar Pak Mikhail Nanti Mungkin Disambung Boleh Boleh Pertanyaan Saya Begini Kalau Saya Juga Orang Yang Mengalami Soal Karismatik Jadi Saya Tidak Bisa Berbohong Soal Ini Saya Mau Bertanya Apakah Keberhasilan Doa Itu Adalah Tolak Ukurnya Berbahasa Roh Tidak Nah Kenapa Ada Sebagian Besar Dari Kelompok Karismatik Itu Mengatakan Kalau Kamu Tidak Bisa Berbahasa Roh Berarti Kamu Tidak Ada Roh Kudus Itu Biasanya Dia Jajan Dari Breja Protestan Saya Kan Sudah Masalahnya Apakah Ini Tidak Menjadi Tidak Menjadi Tidak Menjadi Pedang Bermata Dua Brother Jadi Gini Bro Kan Yang Kemarin Itu Yang Tokoh Yang Saya Sempat Bilang Hama Bro Dia Suka Jajan Di Protestan Bro Kan Mengiakan Benar Dia Tokoh Yang Menjadi Batu Sandungan Menurut Dogea Benar Ingat Nggak Bro Itu Kan Dimulai Dari Dia Mengikuti Karismatik Katolik Bukan Ketika Dia Katolik Mengikuti Datang Ke Gereja Yang Lain Ya Saya Nggak Tahu Tapi Memang Ada Memang Dulu Banyak Banyak Orang Yang Jajan Nah Dari Yang Jajan Itu Mereka Tidak Terkatekis Dengan Baik Sehingga Bisa Terjadi Seperti Itu Apakah Bro Gea Melihat Hanya Satu Orang Itu Saja Bukan Hanya Satu Orang Saya Tidak Saya Tidak Hanya Satu Orang Saya Lulusan CEP Tahun 2011 Dan Saya Ikut PDKK Ya Saya Tadi Sebut Namanya Karena Mungkin Nanti Mereka Tonton Katanya Dibahas PDKK Selama Kurang Lebih 8 Bulan Atau 19 Bulan Saya Ikut Kursus Itu Oke Dan Itu Ada Di Bawah PDKK Oke Nah Di Di bawah Sekina Itu Ya Di bawah Sekina Atau Ada Sekolahnya Namanya SEB Lagi kan Selain CAP Ada SEB SEB Lebih Dulu Dari Ya Nah Jadi Maksud saya Begini Mereka Selalu Ya Apa Namanya Mengarahkan Kita Itu Ya Mengarahkan Kita Itu Bahwa Kamu Itu Harus Bisa Bahasa Roh Itu Ketika Saya Diam Saja Orang Itu Melihat Saya Semuanya Aneh Ada Sesuatu Yang Aneh Ketika Orang Katolik Bergabung Di Dalam Karismati Katolik Nah Ini Yang Sebenarnya Menjadi Pemikiran Bagi Saya Begini Kok Ini Seperti Pedang Bermata Dua Jadi Ketika Saya Kesitu Kok Saya Seolah Saya Orang Asing Disitu Gitu Ya Orang Asing Dan Saya Itu Merasa Ini Bagaimana Ya Lalu Yang Selanjutnya Begini Brother Kitab Suci Mengatakan Itu Harus Ada Penafsir Saya Tidak Pernah Menemukan Penafsir Dari Bahasa Roh Yang Di Ucapkan Setiap Yang Ada Disitu Dan Maksimal Yang Disampaikan Rasul Paulus Itu Tiga Orang Yang Berbahasa Roh Satu Penafsir Selama Ini Itu Mungkin Kenapa Banyak Orang Yang Kemudian Mengikuti Jajan Jajan Kemana Mana Karena Tidak Ada Penafsir Nah Sekarang Pertanyaannya Kalau Tidak Ada Penafsir Lalu Kita Tahu Bahwa Yang Diucapkan Itu Sungguh Sungguh Bahasa Roh Atau Sungguh Bahasa Yang Dibuat Itu Dari Mana Tanpa Penafsir Seperti Rasul Paulus Memberi Syarat Dalam 1 Korintus 14 Oke Jadi Gini Bahasa Roh Itu Memang Ada Yang Bisa Ditafsirkan Ada Yang Tidak Karena Dikatakan Dalam 1 Korintus 14 Pun Siapa Berkata Kata Dengan Bahasa Roh Tidak Berkata Kata Kepada Manusia Tetapi Kepada Allah Sebab Tidak Ada Seorang Pun Yang Mengerti Bahasanya Oleh Roh Yang Mengucapkan Hal-hal Yang Rahasia Itu Dalam Pribadi Bukan Dalam Perkumpulan Yang Dimaksud Itu Ketika Saya Doa Saya Berbicara Roh Kudus Berdoa Untuk Kita Itu Itu Maksud Oke Sekarang Ketika 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 Orang-orangnya Ditumpangkan Tangan Oleh Petrus Dan Mereka Berbahasa Roh Apakah Mereka Doa Pribadi Atau Mereka Itu Bisa Dimengerti Bahasa Mereka Apa Ditu Bisa Dimengerti Bahasa Mereka Bisa Dimengerti Nah Dimana Yang Yang Mengatakan Bisa Dimengerti Pak Bisa Dimengerti Bahasa Mereka Kalau Anda Mengacu Kepada Para Rasul Nah Kalau Turun Roh Kudus Dengan Yang Disampaikan Para Rasul Tadi Itu Kan Namanya Seperti Krisma Saudaraku Menumpangkan Tangan Menumpangkan Tangan Itu Krisma Dalam Gereja Katolik Bukan Mencurahkan Roh Kudus Seperti Karismati Katolik Iya Maksud saya Di pencurahan Roh Kudus Itu Apakah Orang Yang Tidak Punya Roh Kudus Dicurahkan Roh Kudus Saya Tanya Apakah Orang Katolik Tidak Punya Roh Kudus Sehingga Dia Butuh Pencurahan Roh Kudus Jadi Di Dalam Pedoman Gereja Di Dalam Dikatakan Sebentar Saya Saya Lihat Dulu Ijin Ngomong Bang Charlie Bang Gereja Silahkan Silahkan Sambil Bang Charlie Cari Cari Data Menarik Sekali Bang Gereja Dari Topik Paterkopong Sampai Bahasa Roh Kacau Betul Giri Saya pun Anggapin Dulu Apa Saya Punya Sebenarnya Saya Baru Juga Mengenal Bahasa Roh Atau Sebenarnya Saya belum Memiliki Karuna Itu Tapi Sepata Dua Kata Mungkin Adalah Tapi Untuk Saya Nanggapin Dulu Saya Tadi Baru Dengar Segaran Solo Sama Mikael Kadang Dari Tadi Dia Bicara Soal Ada Orang Okno Itu Kayaknya Menggenerisasi Semua Karismatik Atau Orang Yang Yang Punya Karuna Bahasa Roh Ini Kayaknya Harus Dikalifikasi Dulu Ketika Anda Menyebutkan Seseorang Yang Tadinya Gue Boro Tadi Damai Dan Sebagainya Terus Tiba-tiba Kelakuan Yang Gak Gini Nah Itu Datanya Harus Dicek Dulu Bang Atau Gimana Ya Bro Gini Gini Oke Lanjutin Lanjutin Dulu Ya Masalahnya Gini Saya Lihat Logika Bermikirnya Yang Tadinya Universal General Dikerucutkan Jadi Singular Terus Yang Singular Ini Yang Sebagian Ini Dibuat General Nah Itu Logikanya Udah Sesat Disitu Cara Berpikir Logikanya Yang Jadi Jadi Gini Bers Gini Gini Pertanyaan Saya Tadi Kan Gini Untuk Itu Supaya Kita Itu Tau Dari Loh Kudus Dan Buahnya Oke Buahnya Buahnya Dalam Jangka Panjang Terus Ini Naik Turun Gimana Orangnya Bukan Roh Kudus Berarti Pribadi Ya Personal Ya Personal Pasti Karena Karena Gini Yang Namanya Apa itu Roh Kudus Itu bisa turun Kemana saja Iya Ya Setuju Kan Itu Kan Setuju Makanya Kan Di Dalam Gerija Katolik Dalam Bentuk Apapun Pasti Pakai Penelitian Yang Lama Ya Untuk Menentukan Itu Satu Dia Kayak Penampakan Bunda Maria Kita Gak Usah Ngomong Roh Kudus Lebih Tinggi Penampakan Bunda Maria Ya Kan Diteliti Bertahun Tahun Makanya Coba Bapak Buka Namanya Miracle Hunter Disitu Diterangkan Semua Jadi Apa itu Itu yang harus kita Hati-hati Hati-hati Dalam Dalam Hal Kadang-kadang Umat Katolik Kan seneng Juga Begini Ada berita penampakan Lari kesana Begitu Itu Itu yang harus Dihati-hatiin Disitu Kita harus bisa Mencegah Itu Oke Jadi Kalau Sandainya Kita pun Sebagai orang Yang punya Yang sudah Dibaptis Secara Katolik Mempunyai Roh Kudus Apakah Iman kita Itu Selalu Kenceng Oh Saya Selalu Berdoa Selalu Apakah Seperti itu Pak Boleh Saya Ya Kita Jangan Seperti itu Naik Turun Pasti Ya 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 Itu kan Seperti itu Kan Orang yang Haris Haris Ini Saya Sama-sama Punya Rok Kudus Iya Sama Gini Sama-sama Punya Rok Kudus Kenapa Iya Makanya Rok Kudus Yang kemana Gak Tau Juga Kita Jadi Gini Memang Gini Gini Sebentar Ini Contoh Ini Ini Tak Kasih Contoh Silahkan Saya Punya Teman Katolik Dia Memang Orang Pendua Rosario Yang Punya Kelompok Itu Dua Tiga Orang Tanyain Semua Ini Pertanyaan Satu Kamu Sudah Berdoa Rosario Kenceng Pertanya Ada Malaikat Datang Kamu Ngomong Apa Misalnya Begitu Pasti Kamu Takut Pasti Ngomong Tuhan Ya Tuhan Ini Ada Setan Gampar Malaikat Karena Kita Gak Siap Kalau Ketemu Malaikat Datang Dan Ketakutan Jangan Jangan Bukan Malaikat Pak Belum Tentu Paulus Tersungkur Sekarang Paulus Tersungkur Apa Yang Terjadi Bertobat Ada Buah Pertobatan Gini Logika 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 Kita Kaget Itu Sudah Manusiawi Itu Manusiawi Makanya Ketagetan Pasti Diikuti Dengan Doa Supaya Dia Pergi Iya Intinya Disitu Iya Karena Iya Jangan Beranda-anda Kita Apa Itu Kalau 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 Kita Yang Paling Utama Kalau Kita Melihat Malaikat Gitu Atau Kesehatan Atau Apa Kita Lihat Yang Pertama Kita Lihat Apa Buahnya Apa Apakah Menjadi Ketakutan Misalnya Contoh Mimpi Mimpi pun Juga Kadang-kadang Menghasilkan Ketakutan Atau Menghasilkan Suka cita Benget Kita Lihat Dari Dari Buahnya Sekarang Saya Kembali Ke Penumpangan Tangan Katolgia Itu Dalam Penumpangan Pembaruan Karismatik Perbitan KWI Artikel 31 Jadi Dalam Pembaruan Karismatik Katolik Ada Kebiasaan Yang Serupa Dengan Kebiasaan Jaman Gereja Perdana Yaitu Penumpangan Tangan Kita Mewarisi Tradisi Penumpangan Tangan Kepada Orang Yang Kita Doakan Tanda Kepercayaan Itu Terjadi Pula Dalam Sakramen Imamat Nah Dalam Persekutuan Doa Tentu Penumpangan Tangan Tidak Punya Fungsi Sakramen Disitu Secara Indrawi Kita Bergabung Dengan Sesama Mengukapkan Iman Kepada Allah Yang Penuh Kasih Dan Memohon Berkat Padanya Memohon Berkatnya Sekali Lagi Tampak Bahwa Kita Mengukapkan Keyakinan Dalam Yang Terdalam Dengan Isyarat Perilaku Menyentuh Hati Semoga Orang Yang Orangnya Benar-benar Tersentuh Roh Dan Menerima Berkat Allah Jadi Penumpangan Tangan Oleh Awam Itu Hanya Tanda Kasih Pak Bukan Sakramen Itu Dari Dokumen Ini Ya Dokumen Itu saya Tahu Berarti Yang Dilakukan Selama Ini Salah Mereka Mengatakan Mencurahkan Roh Kudus Dokumen Berbicara Beda Ini Ngomong Penumpangan Tangan Tapi Coba Anda Baca Ketika Membuat Mereka Membuat Flyer Dan Lain-lain Ada Pencurahan Roh Kudus Atau Apa Istilah-istilah Yang Dipakai Itu Tidak Pernah Dipakai Istilah Menumpangkan Tangan Tadi Atau Istilah Yang Tidak Sakramental Tadi Itu Jadi Istilah Istilah Ini Penting Karena Apa Gini brother Bukan Saya Tidak Suka Dengan Karismatik Tapi Dengan Kata-kata Ini Orang Itu Berpikir Oh Orang Katolik Belum Ada Roh Kudus Makanya Dicurahkan Roh Kudus Ya Itu Persepsi Persepsi Orang Saja Sebenarnya Sedangkan Tidak 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 Seolah Orang Itu Tidak 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 Roh Kudus Gitu Oke Bro Sudah Pernah Ikut Seminar Hidup Dalam Roh Itu Justru Saya Karena Sudah Saya Tau Makanya Saya Ngomong Jadi Saya Ngomong Itu Bro Saya Tidak Ngomong Di Awang Awang Saya Ngomong Nyata Betul Jadi Sebenarnya Kalau Salah Satu Sesi Dalam SHDR Itu Sesi 5 Yang Namanya Pejuaraan Roh Itu Sebenarnya Ini Dijelaskan Bro Tapi Saya Tidak Tau Ya Mungkin Pengajar Ada Dokumen Makanya Saya Meragukan Ada Ada Tunggu Bentar Ini Saya Kan Juga Pengajar Untuk Sesi 5 Bro Jadi Saya Tau Jadi Memang Di Slide Saya Pun Saya Menyertakan Itu Kalau Dokumennya Yang Tadi Artikel 31 Kalau Bukunya Ada Namanya Sidup Dalam Roh Itu Sesi 5 Itu Di Bukunya Itu Jelas Memang Dijelaskan Tapi Tidak Tau Ya Mungkin Kalau Pengajar Pengajar Lama Dia Tidak Mengacu Dengan Buku Hanya Mengacu Dari Orang Ngajarin Saja Mungkin Ya Saya Tidak Tau Kita Agak Berbeda Tapi Ketika Mengacu Pada Buku Kita Jelas Memang Penupangan Tangan Itu Dijelaskan Bukan Mencurahkan Roh Bahkan Bahkan Saya Ingat Setiap Setiap Sesi SDR Dijelaskan Bahwa Ini Kita Bukannya Bukannya Kita Menumpangkan Tangan Jadi Akhirnya Roh Kudus Turun Tidak 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 Mencurahkan Roh Tidak 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 Setuju Dengan Bro Tapi Dalam Tataran Praktis Itu Banyak Orang Yang Mengertikan Semacam Itu Tadi Yang Saya Katakan Jadi Pencurahan Roh Itu Dipandang Seolah-olah Kita Ini Belum Mempunyai Roh Kudus Maka Dari Itu Bro Ada Beberapa Orang Katolik Bertanya Termasuk Saya Mereka Bertanya Bro Gea Kenapa Kita Harus Ditumpangkan Datangan Dan Istilahnya Itu Dicurahkan Roh Kudus Bukannya Kita Sudah Punya Roh Kudus Dalam Diri Kita Kenapa Kita Mesti Dicurahkan Lagi Itu Biasanya Dibahas Di sesi 3 SADR Nah Ini Bro Maksud saya Bukan Menjelekan Tapi Bro Mungkin Setelah Mendengar Masukan Saya Ini Itu Perlu Disampaikan Kepada Kelompok Yang Seringkali Tidak Sesuai Dengan Dokumen Yang Ada Sudah Bro Sudah Disampaikan Bahkan Setiap Setiap Tahun Kita Bisa Ada Refresment Kalau Dia Ikut Biasa Ikut Karena Semua Yang Ngajar Terdaftar Dalam Forum Komunikasi Pengajar FKPP Jadi Memang Mereka Di Refresh Diingatkan Lagi Karena Memang Di dalam Pengajarnya Ketuanya FKPP Biasanya Memang Seorang Teolog Juga Jadi Memang Dijelaskan Lagi Ini Gak Boleh Seperti Ini Jadi Dijelaskan Yang Benar Seperti Ini Nah Oke Bro Sampai Disitu Saya Hanya Memberi Ini Aja Mudah Mudah Ini Berguna Moga Memang Ada Perubahan Tapi Memang Kalau Yang Namanya Pengajar Lama Saya Agak Kesimis Dengan Perubahan Mereka Karena Mereka Sudah Terbiasa Mungkin Dengan Cara Yang Lama Tapi Kalau Pengajar Pengajar Baru Dalam FKPP Biasanya Mereka Sudah Tahu Ini Yang Harusnya Jadi Memang Dijelaskan Dalam Sesi 3 Bahkan Dibedakan Dengan Ini Sakramen Baptis Ini Pencuran Roh Bedanya Apa Kan Dibab Saya Jujur Ini Bro Tadi Pagi Sebelum Saya Live Memulai Live Ini Tadi Sekitar Jam Setengah Sepuluh Saya Terlambat Untuk Memulai Live Ada Yang Menelepon Termasuk Bertanya Soal Yang Kita Bahas Ini Nah Kegundahan Hatinya Adalah Sama Seperti Yang Saya Sampaikan Ini Jadi Banyak Orang Katolik Akhirnya Menganggap Dirinya Tidak Ada Rok Kudus Akhirnya Nyambungnya Adalah Kepada Bahasa Roh Oh Kalau Saya Tidak Bisa Bahasa Roh Berarti Saya Tidak Ada Rok Kudus Itu Persepsi Saja Bro Kalau Itu Kita Gak Ada Bila Ini Bisa Jadi Bungerang Brother Ini Bisa Jadi Bungerang Sorry Saya Harus Sampaikan Bungerang Itu Dimulai Dari Hal Kecil Semacam Itu Yang Saya Temukan Satu Orang Yang Menghubungi Saya Belum Saya Tahu Di Luar Sana Ada 10 Orang 15 Orang Jadi Sebelum Terjadi Yang Tidak Tidak Ini Pedang Bermata Dua Itu Perlu Ditegaskan Ataupun Dalam Diskusi Ini Kita Sampaikan Saya Kira Berhenti Sampai Disitu Soal Ini Tapi Saya Sambung Begini Brother 1 Korintus 14 Ayat 22 Dikatakan Bahwa Bahasa Roh Itu Adalah Untuk Orang Orang Yang Tidak Beriman Sedangkan Orang Orang Yang Iman Mereka Bernubuat Betul Terus Nah Bagaimana Tanggapan Dokumen Gereja Yang Anda Baca Soal Apa Yang Dikatakan Rasul Polus Disitu Apakah Orang Orang Karismatik Belum Beriman Ya Itu Kaitannya Memang Saat Kita Berdoa Dalam Bahasa Roh Gini Jadi Memang Kadang Roh Sendiri Itu Yang Membimbing Kita Bagaimana Harus Berdoa Sebenarnya Ya Kalau Kita Yang Saya Tahu Jadi Memang Kadang-kadang Ketika Saya Bro Doain Gua Doang Gitu Kan Ya Gua Bilang Oke Doain Apa Kayaknya Ya Tapi Kadang-kadang Gua Nggak Ngerti Gua Harus Doa Gimana Contoh Saat Saya Cap Dulu Saat Saya Cap Tahun 1999 1999 Itu Ada Satu Umat Yang Memang Pas Dikunjungi Itu Dia Lagi Sakit Lagi Sakit Ya Udah Saya Ajak Doa Bersama Setelah Step-step Penginjilan Itu Kita Lakukannya Kan Biasakan Kita Doakan Nah Saat Doa Bersama Itu Saya Gimana Doa Saya Doa Dalam Basaro Saja Nah Ketika Saya Doa Dalam Basaro Ya Terjadi Penyembuhan Saya Juga Nggak Tau Saya Juga Nggak Pernah Ngedoain Orang Dan Sembuh Sebelumnya Ya Nah Saat Itu Eh Dia Sembuh Ya Udah Puji Tuhan Ya Kadang-kadang Memang Ya Kita Nggak Tau Apa Yang Kita Doakan Tapi Ya Roh Allah Itu Sendiri Ngerti Ya Seperti Itu Mendengarkan Dengan Cinta Mau Bicara Biar Dia Bisa Tambahkan Silahkan Ijin Ijin Ya Silahkan Saudara Jadi Gini Sebelum Sebelum Saya Menanggap Pis yang Masih Ke ganjel Sama Tadi Kejang-kejang Di kolom Chat Juga ada Yang bilang Kejang-kejang Tadi Di live Mungkin Kita Lihat Dulu Kisah Para Rasul Dua Kata Kejang-kejang Itu Memang Tidak Ada Tapi Kalau Menggunakan Bahasa Kitab Suci Mabuk Seperti Anggur Oleh Anggur Manis Mabuk Seperti Anggur Manis Ini Kan Sesuatu Yang Bisa Dibayangkan Apa Orang Yang Mabuk Sudah Luar Biasalah Bisa Sepoyongan Bisa Mabuk Itu Untuk Yang Kejang-kejang Terminologinya Memang Tidak Ada Tapi Sebelum Lebih Lanjut Bahasa Saya Akan Bicara Tentang Iya Maksudnya Tadi Ada Bahasa Kejang-kejang Ada Bahasa Kejang-kejang Tadi Agak Aneh Terminologinya Memang Gak Ada Di Alkitab Tapi Saya Mau Ajak Di Perjanjian Lama Itu 1 Samuel 16 Ayat 14 Itu Bisa Dicek Saya Bacakan 1 Samuel 16 Ayat 14 Tetapi Rotoan Telah Mundur Daripada Saul Dan Sekarang Ia Diganggu Oleh Rojat Yang Ada Yang Daripada Tuhan 1 Samuel 16 Ayat 14 Nah Ayat Ini Sebelum Saya Jelaskan Seorang Katolik Setelah Dia Dibaptis Atau Dibaptis Itu Dia Dikarunai Rokudus Itu Harus Kita Akui Dulu Disitu Yang Saya Imani Begitu Sejak Dibaptis Sakramen Baptis Seorang Katolik Mendapat Karunai Rokudus Lalu Kalau Dia Inisiasi Atau Dia Seorang Katolik Itu Akan Mendapat Sakramen Krisma Sakramen Rokudus Atau Penguatan Confirmation Bahasa Inggrisnya Disitu Harus Diakui Lagi Bahwa Gereja Katolik Mengaruniakan Secara Khusus Karunia Rokudus Di Sakramen Krisma Saya Pribadi Tahun 2008 Di Mendapat Sakramen Krisma Oleh Julius Emeritus Saya Dulu Masih Kardinal Di Jakarta Julius Kardinal Dan Itu Salah satu Kotbanya Adalah Buah Rohnya Itu Pengendalian Diri Saya Masih Catat Masih Ada Dokumennya Itu Masih Simpan Kotbanya Itu Saya Catat Karunia Pengendalian Diri Bicara Karunia Pengendalian Diri Ini Berkaitan Juga Karunia Bahasa Rokudus Maksudnya Nanti Akan Berkaitan Dengan Bahasa Tapi Yang Bicara Soal Rokudus Ini Itu Memiliki Karunia Saya Mengelustrasikan Sebuah Gelas Atau Wadah Atau Apapun Ketika Ada Mutiara Atau Ada Sesuatu Yang Berharga Di Lumpur Itu Yang Kotor Itu Itu Harus Di Endap Dulu Boleh Di Endap Karena Untuk Mendapatkan Air Yang Jernih Itu Harus Ditenangin Dulu Airnya Ini Ibarat Ini Saya Gunakan Untuk Menjelaskan Bahwa Yang Tadi Di Saul Itu 1 Samuel 16 14 Ternyata Dia Yang Tadinya Diberkati Oleh Tuhan Untuk Mendapatkan Roh Tuhan Itu Ternyata Di 1 Samuel 16 14 Itu Roh Tuhan Itu Mundur Dan Bahkan Diganggu Leroh Jahat Kaitannya Apa Demikian Juga Karunia Roh Kudus Ini Buah Roh Kudus Dia Juga Dikaruniakan Seseorang Setelah Di Bapis Itu Di Masa Hidupnya Itu Dia Kotor Ada Yang Tadi Saya Makanya Saya Belang Ada Datanya Enggak Kalau Misalnya Si Apa Seorang Katolik Yang Yang Terganggu Gitu Dengan Bobo Haronya Dan Ketika Dia Hidup Ada Godaan Setan Dan Ada Perbuatan Jahat Ini Oknum Yang Personalnya Memang Belum Dalam Tanda Kutip Lahir Baru Penuh Atau Istilahnya Dipenuhi Roh Kudus Nah Khusus Bahasa Roh Khusus Bahasa Roh Tadi Bang Gaya Sudah Sebut Korintus Tadi Tapi Lagi-lagi Ini Karuna Suara Dimohon Doa Untuk Mendapatkan Karuna Ini Bahasa Roh Satunya Adalah Karunia Dari 12 Atau 9 Bahasa Karunia Yang Ditulis Paulus Nah Yang Menarik Adalah Ketika Bicara Pendumpangan Tangan Pendumpangan Tangan Ini Bukan Berarti Menggantikan Uskup Yang Harus Memberikan Krisma Itu Bukan Itu Tujuannya Tadi Sudah Dibilangkan Tanda Kasih Nah Demikianlah Juga Di Yakobus Apabila Kita Didoakan Harus Menumpangkan Tangan Apakah Tangan Tangan Ini Resmi Harus Ditumpangkan Benar-benar Belek Harus Imam Harus Romo Dan Sebagainya Harus Seorang Hiraki Kecar Enggak Kan Ini Tanda Kasih Mendoakan Penumpangan Tangan Inilah Yang Yang Ada Juga Di Dalam Istilahnya Digunakan Di Pencuran Rokudus Sehingga Ketika Bicara Rokudus Demikian Atau Bahasa Roh Ini Disini Tadi Disebutkan Penafsiran Memang Jarang Sekali Orang Memiliki Karunia Penafsiran Bahasa Roh Itu Harus Diakui Di Karstumatik Karena Ini Juga Karunia Hanya Kalau Orang Yang Bagus Disermen Disermen Rohan Atau Rohnya Dia Akan Membedakan Ketika Orang Misalnya Sabar Tapi Disitu Dia Menggunakan Bahasa Indonesia Tuhan Berkati Aku Ini Jangan Takut Itu Salah Satu Karunia Juga Dalam Menafsirkan Orang Tersebut Berbahasa Roh Dan Menafsirkan Berkaitan Dengan Orang Orang Yang Belum Bisa Bahasa Roh Ya Monggol Nggak 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 Ini agak lucu Ketika Orang Harus Bahasa Roh Ini kan Karunia Kalau Nggak Dimohonkan Nggak 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 Ini Juga Nggak Jadi Masalah Dari 12 Karunia Ada Yang Bisa Mengajar Ada Yang Bisa Berubuat Itu kan Karunia Jadi Sebagai Yang Saya Perhatikan Sebagai Sakramen Krisma Itu Udah Mutlak Apalagi Orang Orang Yang Belum Dewa Sesara Rohan Itu Harus Krisma Dulu Lalu Paham Dulu Sakramen Krisma Ini Nah Ketika Yang Saya Ceritakan Tadi Ketika 2008 Kardinal Yang Sekarang Udah Emeritus Itu Menyampaikan Salah Satu Permenungannya Untuk Krismawan Krismawati Itu Memiliki Karunia Pengendalian Diri Atau Buah Roh Pengendalian Diri Nah Jadi Balik Lagi Karunia Ketika Seseorang Tidak Bisa Bahasa Roh Ya Udah Lah Nggak Giga Saudara Saudara Banyak Sekali Saya Mau Contoh Ini Dari Korintus 14 Ayat 1 Korintus 13 Ayat 1 Korintus 12 Itu Banyak Sekali Alkitabnya Tentang Bahasa Roh Nah Tunggu Satu Lagi Nih 1 Korintus 14 39 Tadi Bang Gia Sudah Bicara Karena Itu Saudara Saudaraku Usahakanlah Dirimu Untuk Memperoleh Karunia Dijelas Paulus Mengatakan Untuk Bernemuat Dan Janganlah Melarang Orang Yang Berkata Dengan Bahasa Roh Silahkan Dicek 1 Korintus 14 Ayat 39 Itu Menarik Sekali Kalau Saudara Saudara Mengusahakan Untuk Karunia Bernemuat Ya Silahkan Tapi Dikata Paulus Janganlah Melarang Orang Berkata Dengan Bahasa Itu Kan Kaitannya Di ayat 22 Bahasa Roh Untuk Orang Yang Tidak Beriman 22 Ayat 22 Iya Betul Kenapa Ayat Itu Mengatakan Bahasa Roh Untuk Orang Yang Tidak Beriman Sementara Nubuat Untuk Orang Yang Beriman Dan Tadi Pak Charles Mengatakan Bahwa Itu Nanti Karena Berdoa Dalam Roh Dan Sesungguhnya Kita Tidak Tahu Apa Yang Kita Doakan Dibantu Oleh Roh Kudus Sekarang Saya Tanya Kenapa Ada Bahasa Roh Yang Bisa Ditulis Kalau Kita Tidak Tahu Seharusnya Kita Berdoa Bisa Ditulis Kenapa Bisa Ditulis Bahasa Roh Itu Kenapa Bisa Dihafal Itu Bahasa Roh Atau Hafalan Itu Yang Saya Berdengar Ini Ada Yang Ditulis Bukan Ditulis Jadi Ada Yang Mengumuskan Brother Saya Percelas Saya Sudah Datang Ke Karismatik Katoli Di Beberapa Tempat Mirip Semua Bahasa Rohnya Zira Barabara 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 Barababa Saya Tanya Tadi Pak Charles Mengatakan Bahwa Ketika Kita Berdoa Kita Tidak Tahu Harusnya Berdoa Seperti Apa Lalu Roh Kudus Membantu Kita Untuk Berdoa Sekarang Siapa Yang Tahu Supaya Menulis Dan Menghafal Bahasa Roh Itu Siapa Kok Bisa dijadikan suatu hafalan bisa mirip, itu ya, dimana-mana itu hafalan dari mana semacam itu, itu ada ajaran para rasul gak sih, yang memberi kita dokumen tentang bahwa bahasa roh itu mesti sirabara-bara-bara-bara-bara atau bababababab itu ada gak? Gini-gini Gak masih seperti itu, jadi itu memang kan yang menulis itu kan, kemarin itu kan polemikus dari protestan kan ya yang memang anti banget sama karismatik Tapi saya dengar juga bro Tapi gak semua seperti itu loh bro, gak semua seperti itu loh bro Serius, gak semua seperti itu, jadi kita Bro, 1 Korintus 14 Saya nanggapin dulu bro 1 Korintus 14 Kita kalau bicara 1 Korintus 14, ini menarik sekali nih ini sampai 39 ya, ayat satunya ya jadi sekali lagi, karunia ya ayat satunya, kejar lah kasih itu usahakan umpore karunia karunero kalau lompat ke 22 ini saya mau jelaskan begini Gak apa-apa Jangan bilang saya lompat Gak lompat, justru saya mau berkata kepada saudara tadi itu kan hanya mengutip ayat yang mendukung pendapat saudara saya bilang, itu satu kesatuan loh dengan ayat 22 kenapa di ayat 22 dikatakan bahasa roh itu untuk orang yang tidak beriman itu pertanyaan saya yang belum dijawab sampai sekarang itu loh dan tadi jawaban Pak Charlize saya ulang lagi jawaban Pak Charlize kita tidak tahu seharusnya kita harus berdoa maka dari itu pertanyaan saya kenapa kok bahasa roh bisa tahu orang-orang itu dengan mencatat bahkan mungkin menghafal si raba-raba-raba atau raba-raba-raba saya itu mempertanyakan itu apakah ada rujukan dokumen gereja yang mengatakan bahasa roh itu seperti itu nanti kalau dokumen gereja belum cari ya tapi kalau soal kitab suci kita boleh sharing nih gak usah bilang saya yang paling betul atau Bang Gea atau siapapun ya kita sharing aja lah bahasanya lebih shock ya saya tanya tanya-tanya aja ayat 22 nih kita baca sama-sama saya baca ulang ya karena itu karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman tetapi untuk orang yang tidak beriman sedangkan karunia untuk berubuat adalah tanda bukan untuk orang yang tidak beriman tetapi untuk orang beriman ini yang saya pahami bahwa bahasa roh ini untuk orang yang tidak beriman dalam konteks di masa korintus saat itu ya yang terlalu hedonis terlalu huru festafora dan sebagainya itu bisa lihat konteksnya dulu kita bicara kitab suci satu korintus ini sehingga waktu itu diberikanlah ini berikut saya pribadi diberikanlah penegasan kepada jemaat di korintus ini untuk orang-orang yang tidak beriman nah itu yang saya pahami Bang Gea jadi jadi konteksnya ke situ dulu untuk kita bicara untuk mendalami kitab suci ya orang yang tidak beriman di jemaat korintus saat itu dulu lah ada orang-orang yang hedonis orang di perkotaan yang 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 mabuk yang apa yang pestafora bahkan kalau bisa lihat cari lagi konteks korintusnya nah ketika sekarang konteks tuanya di karismatik atau di katolik sendiri itu bahasa roh ini sebenarnya orang-orang yang sudah beriman ya kan ini harus kita akui dan ini kebalik lagi karunia kalau bicara misalnya bahasa yang harus ditulis gitu dua hari lalu kalau gak salah saya share di grup itu itu saya dijelaskan untuk memohon karunia bahasa roh memang dalam suatu pelatihan atau webinar itu dikatakan untuk berbisa bahasa roh itu dilatih dengan kata haleluya dulu 12 kali minimal kenapa 12 kali? agar terbiasa haleluya 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 memuji Tuhan dengan cepat dan sebagainya itu yang saya dapat ya kemarin makanya saya bagikan ketika seseorang sudah mulai terbiasa bahasa haleluya itu memuji Tuhan sampai bahasa kitab mabuk anggur manis itu wah sudah luar biasa Tuhan kamu haleluya terpujilah Tuhan nah itulah yang yang kemudian menjadi transmisinya atau berubahnya itu ke sarabarala barabasa barabasa itu karunia yang sudah nanti seseorang itu dipenuhi jadi saya berbagi ayat ini dan juga bahasa roh kenapa harus ditulis mungkin saya baru dengar ada yang ditulis mungkin memang itu ada pesan khusus yang memang Tuhan kasih karunia dia untuk dituliskan nah dalam satu webinar itu yang kemarin saya batikan itu dikatakan ketika ada doa safat di Asia di Asia itu doa safat doa basa roh ini orang Jepang dikatakan seorang istri dari orang Jepang itu dia mengerti bahasa basa roh yang disampaikan oleh orang lain yang bukan orang Jepang dia mengatakan aku mencintai mu Tuhan dalam bahasa Jepang padahal yang disebutkan oleh komunitas doa safat ini cuma bilang bukan bahasa yang kanji bukan bahasa Jepang betul-betul tapi bahasa roh itu yang dipahami oleh seseorang itu nah ini kesaksian betul yang saya kemarin saya gak dapet rekaman kalau saya dapet rekaman saya bagi yang khusus buat bang kenapa harus dilatih memang nanti bro Charlie boleh koreksi saya karena saya baru dapet webinar kemarin bro Charlie jadi di salah satu saya punya korekamannya kasih-kasih ya minimal itu harus dilatih dengan haleluya kenapa haleluya haleluya itu bacaan dari masmur terpujilah Tuhan atau bahasa latinnya haleluya nah itu yang dilatih lidahnya karena ini bahasa lidah haleluya haleluya nah karunia ini harus dilatih sehingga nanti bisa ditranskrip atau ditulis misalnya orang itu didapet karunia Tuhan itu ditulis dalam bahasa ini nah dia yang menulis itu dibagikan ke orang yang bisa menafsirkan ini apa sih kalau misalnya begini begini brother jadi berarti kita tidak 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 mengikuti tadi kata Pak Charles tadi ya bahwa kita tidak tahu apa yang harus kita doakan tapi kita tahu yang harus kita doakan berarti sebaliknya berarti ini karena apa karena sudah sudah mengatakan kan seperti inilah bahasa roh itu gitu loh seperti inilah bacaannya seperti inilah ucapannya enggak sih bro saya enggak setuju dengan hal itu itu bro mendapatkan yang mencatat itu siapa bro boleh di share kemarin kan dari yang bukan hanya saya mendapatkan bukan hanya saya mendapatkan saya mendengarkan saya melihat apakah semuanya sama bro apakah semuanya sama bro apakah semuanya sama bro semuanya mirip sirabara-raabara mirip tapi tidak sama ya mirip tapi tidak sama ya sekarang bahasa roh itu tercatat di mana sekarang di dokumen gereja sekarang saya tanya sama bro bahasa roh enggak jawab dulu jawab dulu dokumen gereja mana yang mencatat bahasa roh karena saya tidak menemukan dalam ajaran bapak gereja kecuali ajaran sesat itu yang saya temukan saya tidak temukan dalam ajaran bapak gereja tolong berikan kepada saya data dokumen bapak gereja ajaran soal bahasa roh itu sirabara-raabara coba ada enggak ada enggak dokumen bapak gereja saya temukannya di dalam ajaran montanus mohon maaf saya cek dulu ya bang di kakakus gereja katolik ya bang silahkan enggak bukan seperti itu makanya saya tanya silahkan makanya saya tanya enggak makanya saya tanya dulu dokumen bapak gereja mana montanus ini gimana bro enggak ajaran bapak gereja yang mengatakan itu bahasa roh itu itu bagaimana bro enggak saya tanya dulu kepada anda jawab kalau enggak bisa tunjukkan jangan cuma ngomong enggak tunjukkan dulu kepada saya dokumen bapak gereja yang mengajarkan bahasa roh itu saya enggak pernah menemukan itu berarti ajaran dari mana ya sekarang bro bilang pendiri pertama siapa dari gereja mana ya saya tanya anda lah anda kan penyikut itu saya tanya pendiri pertama dari mana karena bro enggak mau enggak mau mendengarkan bro cuma bilang oh saya cuma enggak mau mendengarkan silahkan keluarkan montanus karena enggak karena anda mengatakan bahasa roh itu seperti itu tunjukkan dulu bro tunjukkan dulu bro lalu warisan dari para rasul mana bahwa itu adalah bahasa roh ada enggak warisan dari para rasul bahasa rohnya itu itu yang saya tanya dan ya sekarang bro bilang montanus silahkan tunjukkan montanus montanus ngapain bro berarti montanus seperti apa montanus seperti apa bro tunjukkan bro apakah montanus berbahasa roh dan bahasa rohnya seperti apa berbahasa roh bahkan dia mengatakan dia adalah roh kudus nah itu kan dikatakan sesat kan oleh gereja kan sekarang saya tanya apakah kalau saya adalah roh kudus saya tanya saya tanya pada anda dimana data dokumen gereja yang memberitahu kita tentang aliran ini karismatik ini bahwa bahasa roh itu adalah siraba-raba-raba atau apalah variannya tapi kalimatnya sama sekarang saya tanya sama bro apakah bahasa roh memang harus siraba-raba makanya justru saya tanya pada anda anda kan yang mengikuti itu sekarang ini itu yang saya tanya pada anda makanya dokumennya ilmunya ilmunya seperti orang islam sekarang bro mana ada kata siraba-raba enggak begini nah itu dia ada enggak di kamu ada pakai kata siraba-raba enggak di kalimatik enggak enggak tahu mungkin kita bisa cari brother charlis bahasa rohnya seperti apa coba 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 bawa charlis coba bawa charlis kasih ini rekaman ada rekamannya enggak coba kita dengerin seperti apa sih ya rekamannya seperti apa coba bahasa rohnya sebentar ya bisa sharenya gimana ya untuk lihat di youtube kan ada kan youtube banyak tunggu sementara saya cek dulu youtube nya yang kemarin aja yang baik sambil sambil dicari mungkin IHVC ada ada yang mau disampaikan silahkan bro tadi belum diberi kesempatan silahkan kalau doa sembuh juga saya juga dulu doa kok sembuhin orang dan saya enggak pakai bahasa roh caranya untuk nyembuhin orang juga puasa hidup suci udah kamu doain orang pasti bisa sembuh itu itu yang saya benar-benar lakuin waktu saya umur 25 saat saya benar benar dekat dengan Tuhan enggak ada saya puasa setiap hari dan hidup saya suci enggak saya pergi pun enggak apapun enggak doa saya pasti sembuh hujan bisa saya berhentiin tapi saya enggak pakai bahasa roh saya dulu ikut kok saya dulu ikut karismatik kok tapi saya ngerasa itu kayaknya sepertinya ikut-ikutan soalnya saya ngerasa kok emang benar dari zaman dahulu ada dari zaman Pak Rasul seperti itu yang kayak sekarang ya pasti itu ada terus bukan muncul itu di abad 19 dia muncul katolik karismatik pasti seperti itu dan feeling saya ini ya feeling saya waktu zaman Pak Rasul kan banyak orang budak-budak dari Afrika orang Afrika kan kalau dia lagi berdoa lagi apa aja kan seperti itu gitu sampai sekarang orang Afrika juga kan masih kok berdoa seperti itu kan kalau lagi ada upacara adat ada apa pasti seperti itu Bang Geya ada link saya di Youtube oke saya angkat ya nanti enggak ada dokumen Bapak Gereja ya tentang ini ya Pak Charles dan Pak mendengar dengan cinta nanti kita cari dulu ya Bang Geya satu-satu dulu Bang Geya satu-satu dulu karena dokumen Gereja itu harus buka perpustakaan Bang Geya mendingan bikin topik baru udah 6 jam nih Bang Geya udah 6 jam ya saya baru tahu dari topiknya Pak Terkopong kita lihat ini deh saksikan dulu deh katolik yang resmi Paus Franciscus hadir loh ya cuma 2 menit kalau nggak salah ini dinyalain suaranya tuh belum nyalain suaranya hilang Bang Geya kalau lo katil suaranya alziamo la nostra voce lodiamo il Signore nelle nostre lingue in italiano in spagnolo in portogese una lode a Dio per la chiesa una lode al Padre in Gesù nello spiritu una lode per il Santo Padre Oh 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 Nah, saya mau komenin dulu Bang Kea, boleh enggak? Sebenarnya bisa dibalik ke tengah tadi. Ada penafsir Basaro, seorang uskup. Ini kita bicara bedakan komunal dengan personal. Personal itu artinya, personal itu sendiri ya, berdoa Basaro ya. Dan komunal ketika Paus Franciscus hadir di karismatik di tahun 2014-2016. Itu ada penafsir Basaro. Di situ yang digunakan adalah, salah satunya adalah bahasa Inggris ya, untuk menerjemahkan itu, untuk disampaikan untuk mendoakan Paus Franciscus. Nah, yang saya mau katakan, ada kata haleluya, terus ada kata bahasa-bahasa yang dari berbagai negara itu untuk mendoakan Paus. Nah, untuk sarabah-rabah ini, jujur, di Indonesia ini menggunakan yang familiar itu harus diakuin. Itu masih ada gitu loh, sarabah-rabah. Tapi yang saya dapat kemarin, yang di webinar itu, kata utamanya itu haleluya. Artinya apa? Memuji Tuhan, terpujilah Allah. Memang dibuat sedikit tempo waktunya berbicara itu dengan haleluya, haleluya, haleluya. Nah, dari video ini. Putus lagi suaranya, bro. Nah, ketika bicara sarabah-rabah ini harus dikembangkan dulu, jangan berpotok di sini. Harus diakuinya emang ada. Masih beberapa yang, mungkin kalau kita buat presentasi di antara 100 karismatik atau orang yang bahasa roh, 50 persennya masih ada lah. Anggaplah begitulah, yang menggunakan bahasa raba-rabah. Tapi sebagai dasar untuk menggunakan bahasa roh ini, karunia ini, itu haleluya yang saya dapat. Dan saya sendiri sedang latih itu. Nah, kalau saya pribadi lagi, kalau bicara doa bahasa roh, itu ketika kita rosario, kita ketika, atau saya berdoa, apa istilahnya, penyembahan, pujian penyembahan, itu kata-kata yang tidak terucap itu, keluar, Tuhan terima kasih, sampai nggak bisa bicara, itu udah. Kalau di, apa ya, Sakramen Maha Kudus itu, kita hanya duduk menyembah, karena udah tidak bisa bicara lagi di depan Maha Kuasa. Memang ini manifestasinya harus diakui, ketika seseorang di komunitas, mungkin tadi bahasa kejang-kejang muncul, agak, 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 gitu. Tapi, Enggak, itu memang, memang yang, tentang yang kejang-kejang itu, memang, biasa orang ngambil yang dari Crusader Network, dia bilang, oh, kejang-kejang, dikirimin tuh, dikirimin apa, videonya yang, dari protestan, yang saya tahu, ya itu, ya memang ada yang seperti itu, tapi, saya pribadi, saya pernah ngalamin yang namanya, mendapatkan karunia menafsirkan. Tapi itu, bukan karunia yang, maksudnya, karunia-karunia itu nggak, nggak permanen. Namanya nggak permanen. Kenapa? Karena, saat roh kudus mau, mau memberikan, ya, kita keluarkan. Kalau enggak, ya enggak, gitu. Jadi, waktu itu, pengalaman saya pribadi, ya, itu, dalam satu retret, retret, saya nggak ingat retret, SHDR, kayaknya SHDR, dulu namanya SHBDR, namanya, jadi, dalam retret itu, jadi ada satu orang laki-laki, namanya J, saya ingat, saya ingat banget. Jadi, jadi ketika, saya melihat lidahnya itu, berdoa dalam bahasa roh, tapi saya nggak mendengar, dia berdoa dalam bahasa roh. Yang dia dengar, yang saya dengarkan itu adalah, dia ada, ada keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, dia ngomong, Tuhan, kenapa begini, Tuhan, kenapa begitu. Jadi, terus akhirnya setelah selesai itu, saya samperin orang itu, yang namanya J itu, saya bilang, bro, kalau lo ngalamin ini, kenapa lo harus salahin Tuhan? Saya bilang, kenapa lo, lo meng, maksudnya, ibaratnya lo kayak, kok lo mengeluh seperti itu? Waktu itu, itu yang gue, terus dia bilang, bro Charlie, kok lo tahu? Saya bilang, ya, karena lo tadi, doa dalam bahasa roh, gue dengar dalam bahasa manusia, gue dengar, dan, ya, yang gue dengar itu seperti itu. Yaudah, akhirnya, konseling sama saya, sekitar, sampai jam 2 malam, setahu saya, waktu itu. Oke, oke. Jadi, memang, mau turun nih, mungkin, beri statement dulu, Pak Segaran Solo, sebelum, keluar, silahkan Pak. Ya, ya, memang sedikit ribet, sedikit susah, kalau kita membahas tentang roh, ya. Karena roh itu, manusia itu kan punya roh juga, kan. Ingat loh, manusia itu ada rohnya, loh. Itu. Saya tuh pernah melihat, dengan mata kepala saya sendiri, itu orang dari Tibet, itu sama bapak, teman saya, itu cuman diem, tahu artinya itu. Terus itu gimana ceritanya? Sama-sama diem itu. Terus gimana itu? Sama-sama diem, nggak ngomong. Cuman diem aja berdua. Jadi, Pak Solo yang mengerti bahasa itu? Bukan, bapaknya terus itu cerita. Dia ngomong gini, 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 gini. Dan orang Tibet itu yang sedang bahasa roh gitu? Diem, nggak pakai bahasa diem, dua-duanya diem. Cuman tatap-tatapan aja. Karena di tiap orang, ingat, setiap kita tuh ada roh ya. Yang perlu saya selalu ngomong, hati-hati. Berhati-hati. Dengan yang namanya roh. Karena kalau kita mengklaim itu, roh kudus, roh ini, susah juga kan. Begitu. Jadi, makanya yang diperlu kita itu adalah kehatian-kehatian dari diri kita. Karena yang namanya setan dan iblis itu bisa jadi apapun itu. Dia bisa bermanis, festasi, mau jadi apa gitu loh. Itu yang harus kita hati-hatiin. Ya, setuju saya dengan ternyataan. Itu pengalaman saya, dia bisa jadi apa aja itu. Bahwa memang iblis itu bisa menyamar sebagai malaikat terang. Itu benar gitu. Dan itu tercantakan. Iya. Dan juga yang seperti yang saya katakan. Diri-diri, sebentar Pak. Sebentar. Iya, silakan. Yang paling penting di dalam kelompok itu ada yang bisa membedakan itu antara iblis sama enggak itu, itu ada enggak. Itu loh. Itu paling bahaya itu. Karena iblis mau merubah dirinya jadi apa itu bisa. Saya soalnya sering pernah tidur tahun-tahun, ada bapak saya yang udah meninggal, tak diemi, tak geleng-geleng, enggak hilang, geleng-geleng, enggak hilang. Ademit udah bilangin aja gitu. Tinggal tidur lagi. Karena saya percaya orang roh yang bisa itu enggak mungkin balik lagi ke sini. Jadi hati-hati itu paling penting, Pak. Nah, pertanyaannya pada waktu kita berbahasa yang katanya bahasa roh, itu ada enggak yang tahu itu benar-benar roh kudus? Itu enggak, kan? Kalau bahaya loh, Pak, itu, Pak. Harus-harus benar-benar. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada yang untuk untuk penafsir bahasa roh, kalau paling terfamiliar itu Yesuit. Yesuit. Itu paling untuk membedakan bahasa roh. Mereka Jadi gini loh, itu kalau Yesuit kan di biaranya banyak. Ada Yesuit, ada mungkin kartusian, kartusian yang petapa itu pun enggak pakai bahasa roh. Mungkin, saya enggak tahu juga di biar kartusian itu. Lembah Karmel pakai, ya? Lembah Karmel pakai. Lembah Karmel pakai. Nah, tetap. Nah, pasti di dalam dia karena dia itu sering berdoa, itu pasti dia tahu, Pak. Itu enggak sembarang. Enggak semua di biara itu juga tahu, enggak. Pasti cuma satu-dua orang itu. Enggak selalu tahu, Pak. Enggak selalu tahu, Pak. Enggak selalu tahu. Paling cuma satu-dua itu yang tahu. Enggak semuanya bisa. Jadi gini, sebenarnya bahasa roh itu ada beberapa macam. Ada tiga macam kalau kita kelompokan, ya. Jadi ada bahasa roh yang di mana satu orang ngomong dengan bahasanya sendiri atau bahasa lidah atau apa, saya enggak. Tapi yang pernah saya pengalaman itu adalah ada teman saya, memang dia penginjilan ke Cina waktu itu dia enggak bisa bahasa Mandarin. Dia cuma bisa bahasa Inggris. Tapi satu ketika ya dia ngomong dan semua orang yang mendengarkannya itu adalah mendengarkan dengan bahasanya mereka masing-masing. Itu persis seperti yang terjadi di kisah para rasul, ya. di mana Petrus berbicara dan semua orang mengerti dengan bahasanya masing-masing. Nah, juga yang kedua itu ya yang memang berdoa dalam bahasa itu beneran seperti itu. Benar, benar ada. Soalnya Bapak Gereja ada catatannya bilang Bapak Gereja ya, baru kemarin saya dengar bahasa karunia roh seperti itu udah enggak ada. Ya kan, itu kan saya bilang kisah para rasul. Enggak kan kayak yang kamu bilang kemarin di Cina Oh, ada. Ada teman saya ada. Ada kan, tapi ada, ada. Mungkin Bapak Gereja bisa lebih cari. Kemarin saya baru dengar katanya karunia itu udah enggak ada lagi. Karena itu khusus buat di sana aja. Bahkan, bahkan ya itu kan pendapatnya ya. Tapi gini ya yang terjadi seperti itu yang saya tahu ya yang pernah teman saya ngalamin itu dan pernah juga ada satu orang saya ingat banget itu dari protestan ya. Memang dia dia enggak percaya bahasa roh yang ya bahasa lidah itu tapi yang bahasa yang seperti itu dia percaya. Tapi enggak tahu. Itu lain orang lagi ya. Cuma yang kedua itu ya berdoa yang memang semua orang enggak ada yang ngerti. Nah, yang ketiga itu berkata-kata dalam bahasa roh. Berkata-kata dalam bahasa roh itu memang dia mengatakan sesuatu bahasa roh yang jelas bisa 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 ini bisa didengar jelas bahasa rohnya itu dan ada yang menafsirkan dan itu fungsinya seperti nubuat. Gitu. Itu yang 1 Korintus 14 ya. Nah, itu itu sih kalau yang saya tahu ya tapi kalau gini ya itu sih berita tambahin Pak Charlie ya. Jadi memang terus yang tadi Pak Segaran Solo bilang itu kita harus hati itu ya betul kita harus hati-hati. Makanya di dalam di dalam apa namanya ketika saya belajar tentang leverage dan exorcism itu memang dikasih tahu memang ada ada 4 opening yang tadi saya bilang bahwa misalnya contoh dosa contoh lagi ini luka batin itu bisa membuat orang bisa kerasukan gitu. Iya, iya gini, gini bisa dikuasai oleh rojat makanya sesering mungkin kita ngaku dosa kalau kita ada dosa besar ya itu harus gini, gini jaga kudusan ya silahkan bro gini, gini gini Pak ya ini sebetulnya saya bukunya masih ada enggak ya saya pernah membaca spiritual dan agama itu yang yang mulis Almarhum Uskopur Wokerto dan yang lain-lain lah gunya kecil gak ada itu memang disitu harus harus diperhatikan kehatian-hatian satu dan kalau sudah bicara roh itu memang kita harus benar-benar apa itu bermeditasi ria kan gitu loh enggak enggak sembarangan meditasi pun bisa kerasukan nah bisa makanya tergantung pikiran orangnya itu Pak sebenarnya bukan tergantung pikiran jadi tergantung dari ada opening atau enggak kalau ada opening kita bisa kerasukan serius misalnya contoh contoh memang orang itu ada ada openingnya contoh dosa dia sering banget yang namanya ya melakukan dosa-dosa itu dan akhirnya sudah benar-benar dikuasai gitu ya betul itu jadi openingnya jadi si jahat itu enggak bisa menguasai kita kalau kita enggak ada opening opening itu ada satu dosa dua luka tiga jadi gini ini penyakit sebentar Pak ini yang terakhir nih keturunan sebentar gini saya ini pernah di apa itu ada temen lah pembantunya kayak kerasukan kerasukan bingung itu akhirnya tak pencet itu wakilnya di belakang awal lutut dia teriak aduh-aduh sakit kamu enggak kesurupan kamu stress oh dia ngerasain sakit gimana ceritanya pencet aja belakang itunya begitu dia ngerasa sakit-sakit kamu enggak kerasukan kamu stress ini memang ada klasifikasi seperti baru Charlie tadi bilang psikologis itu mempengaruhi sekali yang harus dihati-hatiin seperti itu nah makanya yang paling utama ya kita lihat ya seperti itu memang kita lihat bahwa ada opening enggak jadi enggak cuma orang karismatik orang-orang yang bukan karismatik pun kalau ada opening ya bisa dikuasai misalnya contoh dikuasai dengan roh bunuh diri misalnya contoh ini yang sering sering banget terjadi ya jadi orang itu walaupun dia udah sering doa sudah sering baca kitab tapi pikirannya mau mati lagi mau mati lagi mau mati lagi psikologis ya enggak enggak itu bukan soal psikologis pak jadi kalau secara normal orang normal itu dia sakit bahkan jual rumah jual harta untuk berobat itu normalnya benar enggak pak nah kenapa orang ini mau mati berarti ada sesuatu hal yang menguasai dia gitu ini bro mendengarkan dengan cinta mau bicara apa bro silahkan bro ini saya baru nemu buku satu doang tapi ini khusus bahasa ini ya di baptis dalam roh ya konteksnya itu dalam abad 11 ini santosi monteolog baru seorang pulus besar dari gereja timur mungkin enggak tahu Bang Gia tadi datanya gereja apa gereja katolik datanya gimana saya harus cari arsipia dulu Bang Gia nyari di purpose pribadi dulu nih tapi disini katakan memang dia dalam konteks pembaptisan roh kudus ya bukan dalam baptisan bumbasa roh memang tapi memang ini penulis bukunya juga mengatakan bahwa soal roh kudus ini atau karismatik ini sudah ada sejak lama gitu nah ini bukunya bisa dicek ini bosnya ini nih bro charlin siapa itu siapa pak ini romo romo ini romo yohannes indah pesumah dari paham lah lembah karmel lembah baru dapet bukunya ini dulu baru dapet bukunya ini maaf bagus itu itu bagus ya paham lah siapa tau pak giyai izin sharing ya silahkan pak 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 sebenar bu dia sama teman-teman saya turun dulu ya ada pekerja selesai kan siap-siap nanti dilanjut ya oke pak silahkan pak ya saya mau sharing aja apa namanya bukan mau pamer ya atau mau menyombongkan diri tidak kebetulan saya ya belum terlalu tua ya tetapi juga tidak mudah saat ini saya baru 74 dulu saya ini sedikit identitas saya ya jadi kalau Mikael itu memang nama Ori ya bukan Kawi ya dulu saya waktu sekolah pernah sekolah di SD Katolik SMP Katolik kemudian juga SMA-nya Loyola Semarang ini saya mau cerita sedikit pengalaman ya saya mulai umur 30 itu saya menjadi pendoa ya jadi sudah lebih 40 tahun saya sebagai pendoa itu karena ya sebagai pendoa itu karena saya mendapatkan karunia-karunia misalnya karunia untuk apa mendoakan penyembuhan gitu ya saya tidak di dalam praktek itu saya tidak ketemu dengan pasien saya tidak gitu jadi ya mungkin karena sakitnya berat saudaranya atau familinya atau kerabatnya yang ketemu dengan saya menyampaikan gitu dan itu pasien itu tidak tidak mesti satu kota satu lokasi dengan saya bisa saja misalnya di luar kota atau di luar negeri dan saya berdoanya dari ya dari rumah saja tidak kemana-mana gitu kemudian yang kedua sebagai eksorsis ya kalau eksorsis ini saya harus jumpa harus ketemu langsung gitu tapi di dalam prakteknya itu tidak sama dengan yang pernah saya lihat di channel-channel ya jadi orangnya di apa namanya ditepuk lah di apa didorong lah di apa gitu tapi saya tidak pernah menyentuh itu jadi saya terhadap yang bersangkutan itu tidak menyentuh dan tidak membutuhkan waktu yang lama ya cukup mungkin juga tidak akan lebih dari setengah jam gitu bahkan cuman kalau kalau tidak terlalu berat itu ya mungkin cuman beberapa menit sudah cukup gitu semuanya saya lakukan dalam nama Yesus Kristus ya kemudian karunia ketiga gitu kalau misalnya ada angin badai gitu saya dalam nama Yesus Kristus saya mengatakan berhenti ya berhenti hujan gitu kalau saya mengatakan berhenti ya berhenti kalau misalnya apa namanya BMKG meramalkan sesuatu yang mengatakan bahwa akan terjadi ini terjadi itu kalau saya kemudian berdoa kemudian apa namanya membatalkan dua kemungkinan yang terjadi gitu bisa batal bisa juga diminimalisir misalnya gempa menjadi kecil gitu ya skalariternya gitu atau magnitudinya gitu atau sama sekali batal tidak terjadi demikian demikian juga misalnya ombak tingginya 7 meter misalnya atau ombak tingginya di laut itu 10 meter gitu terus kemudian saya berdoa gitu ya kemudian tidak jadi atau mungkin kecil ya mendekati normal saja saya tidak pernah ikut karismatik saya juga tidak pernah bahasa roh saya tidak mengerti itu apa bahasa roh ya cuman pengertiannya secara literasi dan juga menyaksikan faktanya seperti tadi yang pernah diceritakan oleh kawan-kawan semua di room ini jadi saya itu melakukan itu sudah 40 tahun lebih ya ini perlu saya ceritakan pengalaman saya saya hanya prinsip saya hanya setia dan taat kepada gereja Yesus Kristus dan doa saya juga tidak macam-macam gitu doa saya cuman bapak kami tiap hari ya bapak kami kemudian salam maria kemudian doa tobat itu satu paket saya yang saya lakukan tiap hari bisa satu kali dan satu hari bisa juga berkali-kali terserah waktunya tetapi berbeda waktu itu itu satu yang saya lakukan jadi tidak ada ini itu saya tidak mengerti semuanya itu yang dibicarakan itu saya hanya dari literasi dan dari saya melihat itu tapi saya tidak tidak pernah mengalami hal-hal yang demikian tetapi dari pengalaman saya di dalam penyembuhan ya dalam kasus-kasus penembuhan maaf ya ini saya tidak menyinggung saya tidak perlu menyebutkan namanya orang ya tapi beberapa di dalam beberapa kasus itu ternyata juga banyak juga gitu teman-teman ya teman-teman satunya jauh usianya sudah cukup lanjut gitu ya pada waktu saatnya mau mau apa namanya mau meninggal gitu sudah didoakan dalam persekutan ternyata belum berhasil ternyata kemudian saya ikut mendoakan gitu kalau berhasil itu ternyata juga dia tidak tidak apa namanya tidak sendirian gitu ada yang komplain sama saya gitu ya yang komplain ini yang tadi yang saya sebutkan pada waktu awal-awal itu kalau soal roh ini harus hati-hati gitu kalau sudah jangan cerita buahnya dulu gitu kalau sudah dia masuk sudah nempel itu mau keluar itu susah gitu itu bisa terus terus apa namanya nempel terus gitu ibaratnya seperti kayak metera atau seperti kayak berangkuk gitu ini harus hati-hati ya jadi apa namanya tidak tidak mudah gitu ya karena spesifikasinya roh budus itu bagaimana itu tidak mudah tidak bisa kita melihat hanya dari buahnya pada waktu proses pun itu itu yang momen yang cukup berbahaya gitu dalam prosesnya itu saja sudah cukup berbahaya gitu jadi itu silahkan saya dikuliti saja atau saya ditanya saja atau saya mau dimakai saya dihujat silahkan pak ini pembungan saya ketemu dengan orang-orang yang kawan-kawan teman-teman yang karismatik ini silahkan pak terima kasih pak iya silahkan silahkan komen aja dulu pak mikael luar biasa ya harus saya harus hormat dulu nih masuku nih karena kalau dalam kita sesama umat kristiani tidak ada yang perlu disombongkan apalagi sudah menjadi pendoa ya sudah puluhan tahun sudah luar biasa hanya memang perlu digarisbawahi harus mengucap syukur untuk pak mikael ya kan apalagi sudah 74 kalau kata Tuhan kalau Tuhan ngasih umur kan 70 kalau kuat saya 80 ya gitu kan pak mikael ya kalau salah boleh dikoreksi pak mikael tapi luar biasa saya gak banyak komen kalau soal karisma atau karunia dalam mendoakan bahkan hujan pun BMKG takluk gitu kan itu salah satu karunia juga dalam pengalaman spiritual itu kerohanian gak bisa dibantah kalau itu pengalaman pribadi pak mikael tapi catatan saya untuk pak mikael mumpung Tuhan masih beri kesempatan ya ilmunya dibagi gitu loh inspirasinya teladannya kayak muda-muda seperti saya ini apakah harus disiplin rutin doa pribadi atau ada mungkin whatsapp muti mantang yang secara kerohanian perlu dilatih spiritualnya saya rasa itu yang harus saya apresiasi dari pak mikael luar biasa untuk karunia lainnya saya gak bisa komen karena itu hanya orang-orang tertentu yang dikaruniakan untuk menafsirkan atau mengkomenin bahasa awamnya mengkomenin pengalaman hidup doa dan spiritualnya pak mikael sekali lagi provisiat atau sharingnya ini luar biasa sekali ya jarang sekali ada yang bisa sharing seperti ini pengalaman hidup rohani doanya mungkin yang terakhir saya lupa ayatnya nanti saya cari yang penting tidak jemuh-jemuh berbuat baik terutama kepada semua orang khususnya kepada kawan-kawan saya lupa ayatnya tapi di perjalanan baru saya ingat gitu pak mikael silahkan saya komentari ya tadi sudah saya sebutkan saya doanya hanya paketnya itu saja bapak kami salam maria dan doa tobat tiap hari harus doa tobat ya terus kemudian kalau soal puasa saya melakukan puasa ya sesuai dengan ketentuan gereja kalau memang harus puasa puasa kalau tidak ya biasa saja saya tambahkan sedikit ya tadi misalnya kayak seperti gunung ya gunung BMKG mengatakan itu akan mertus kalau saya berdoa kemudian saya mengatakan tidak meletus ya tidak meletus paling-paling ya paling-paling paling banter ya hanya erupsi saja gitu ya itulah karunia-karunia yang saya terima dan itu sudah saya manfaatkan dari sudah cukup lama gitu tapi semuanya harus atas permintaan gitu jadi tidak bisa kalau tidak ada permintaan gitu jadi misalnya kalau soal bencana-bencana itu harus ada orang di daerah itu yang meminta atau mungkin orang tidak di daerah itu yang meminta kalau meminta saya akan melayani dan itu saya lakukan semuanya tanpa nomor rekening gitu jadi murni saya memang membantu untuk pelayanan saya itu memang untuk orang banyak gitu baik pribadi maupun untuk kepentingan apa namanya sosial masyarakat luas gitu itu sudah saya lakukan gitu begitu pak oke ya terima kasih Pak Michael saya tadi belum menanggapi beberapa yang disampaikan oleh kawan-kawan dari karismatik ya tadi juga disinggung tentang Korintus tadi bahwa itu konteksnya di umat Korintus yang dulu ya nah kalau mengatakan konteksnya itu dari umat Korintus yang dulu apakah bahasa rohnya orang Korintus dulu itu sama dengan bahasa roh sekarang dengan pengertian-pengertian yang sudah disampaikan tadi Sikirabalabababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab Nah itu yang saya pertanyakan tadi Jadi kalau disamakan dengan dikatakan itu konteksnya di Korintus Ada orang yang tidak beriman Maka itu artinya mari kita tarik konteksnya kepada umat di Korintus Apakah dulu umat di Korintus berbahasa roh seperti yang kita saksikan sekarang? Tadi ada buku Romo Yohanes Apakah Romo Yohanes dalam bukunya mengatakan bahasa roh yang kita pakai saat ini Itu konteksnya seperti orang-orang di Korintus zaman dahulu itu Apakah seperti itu tadi saudara mendengar dengan cinta? Enggak itu tadi bukunya salah satu teolog ya Teolog timur yang bukunya itu Bicara soal pembaptisan roh Terus disitu memang tidak dikatakan dalam arti sempit untuk baptisan roh Tapi untuk air mata dia bilangnya Itu saya harus cari lagi buku-bukunya Bang ya Itu soal buku Tapi kalau soal Korintus Agak sulit juga ini Dua SKS itu Karena begini saudara Charles dan mendengar dengan cinta Romo Petrus Maria Handoko Itu memuatnya seperti ini Saya mungkin tapilkan sebentar Tadi sebenarnya sudah saya bahas ketika sebelum saudara-saudara masuk ya Romo Petrus Maria Handoko Itu juga memuat seperti apa yang ditulis tadi Sampaikan juga Contohnya tadi ini Karunia bahasa roh adalah Nah ini disampaikan di video tadi kan ketika ada paus Katanya ada penafsir kan Nah itu oke lah Tidak ada masalah disitu Nah yang kita saksikan atau di beberapa tempat itu tidak ada penafsir Nah kalau kita lihat konteks Ya saya lebih percaya yang disampaikan Romo sih Ya mungkin Romo lebih-lebih-lebih maksud yang disampaikan oleh perikop itu adalah seperti itu Nah bahkan dilanjutkan di ayat selanjutnya disitu 27-28 itu Bahasa roh tidak dilakukan bersama-sama dalam kelompok Tetapi seorang demi seorang secara bergantian Dan maksimal tiga orang Ini tertulis ya Dan ini juga dijelaskan ini di majalah hidup Saya yakin saudara-saudara aku tahu lah inilah mungkin juga salah satu penggemar majalah hidup Ini jawaban Romo dari orang yang bertanya Nah kalau kita lihat disini Berarti ada syaratnya Tidak serampangan begitu saja gitu Tidak dilakukan dengan ketidak teraturan Tapi dilakukan dengan teratur Bahkan di dalam ayat yang sama perikop yang sama Dikatakan bahwa hendaknya dilakukan dengan tertib Nah kita coba lihat praktik atau praksisnya lah Seperti apa praksisnya Kalau dalam video tadi ada paus Saya tidak mempermasalahkan karena apa Salah satu bagian persaratan ada penafsir sudah ada Tapi bahasa yang mereka pakai tadi Itu bahasa yang bisa dimengerti Kalau semuanya seperti dalam video paus tadi Saya tidak akan bertanya Itu saja Tapi kalau yang saya temukan di Indonesia Itu mirip dengan yang dipakai saudara kita protestan Dengan kata-kata Seperti yang saya ula-ulang tadi Sirabara-sirabara Kemudian Kejang-kejang jatuh Lompat-lompat Kemudian Apalah ya Seperti kerasukan setan Mungkin malahan Kalau itu, itu yang saya pertanyakan Karena di Indonesia ada Yang justru tidak sama dengan di dalam video yang kita lihat Ini yang ada di dalam tulisan Romo Kemudian dikatakan begini Bahasa Rom tidak dilakukan secara berkelompok Atau dilakukan tapi bergantian Seorang demi seorang Kemudian seruan Paulus ini membuat kita mengerti alasan gereja katolik yang umum Tidak menggunakan bahasa Rom Karena tadi ada pertanyaan di atas itu mengatakan Kenapa di dalam gereja, kalau misa itu kenapa enggak ada bahasa Rom? Itu pertanyaannya tadi Nah, kemudian Sebelum nanti teman-teman menyampaikan ya Saya itu kenapa menanyakan dokumen gereja? Begini kawan-kawan Seperti yang ditulis oleh teman-teman kita di live chat Ini jadi polemik Polemiknya begini Kita ditulis oleh teman-teman Banyak juga Daliran karisma Itu Dengan mereka Harus punya spesifiknya Supaya tidak menyamakan Nah, bisa kan kelihatannya sama Tidak bisa membedakan Orang tidak menangkan Karena Yang protestan Menilai lagu puji-pujian Lalu Sebelum Putus-putus bro suaranya Lalu lama-lama-lama Lalu lama-lama Kalau saya sih ngerasa putus-putus Biasanya kan kalau di Indonesia mereka nyanyi-nyanyi Bung Gia putus-putus Bung Suaranya Terdengar ke suara Putus-putus Terdengar tapi terputus-putus Oke Iya Oke Saya Terunkan dulu ini Presentasi Biasanya ini Oke Baik Saya lanjut Sekarang Sudah aman Belum Baik Kalau sudah aman berarti Ya sudah Saya lanjut ya Putus-putus Masih Masih putus-putus Masih putus-putus Bung Masih putus-putus Oke 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 Sebentar Oke Baik Nah Teman-teman Kalau di Indonesia kan kita lihat Susunan doa-doa di karismatik itu juga ya Mulai dari awal mereka puji-pujian Doa Lalu Berbahasa roh Dalam puji-pujian itu Itu yang saya ikuti ya Itu ini pengalaman saya Kemudian nanti Mereka mendengarkan firman Tuhan Setelah mendengarkan firman Tuhan Mereka bernyanyi lagi puji-pujian Lalu mereka berbahasa roh Nah Itulah yang Akhirnya mirip dengan apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita Protestan juga Nah Nah kemudian Habis firman baru bahasa roh bro Ya tapi yang saya ikuti Seperti itu bro Itu ini pengalaman saya Pengalaman saya Jadi di awal mereka Tapi di tempat saya beda sih bro Di tempat saya beda sih Ya Jadi Gak bisa di ini Gak bisa di Generalisasikan ya Ya Tapi yang mau saya sampaikan Dari bahasa rohnya itu sama Dengan apa yang dilakukan oleh Saudara kita protestan dalam konteks ini Sorry ini tidak semua Tapi mungkin yang saya Saya kunjungi ini yang saya tahu Oke Ya mungkin Mungkin ya Itu masih mungkin ya bro Oke Yang saya ikuti inilah Bukan saya mungkin Kalau saya udah mengikuti Berarti saya akan lihat Gitu ya Oke Sebenarnya sama Sama kayak gini bro Sama kayak Bro denger bayi nangis oa gitu Bayi lain nangis oa Oh semua bayi nangisnya oa Coba dideretin 5 bayi atau 6 bayi Oanya sama gak? Oh berbeda bro Bahasa roh itu apakah bisa ditentukan Sekarang saya tanya Kenapa bisa ditentukan oleh PDKK Oleh orang-orang itu Bahwa itu bahasa roh atau bukan Itu kan gak ada catatannya Gak ada yang dikatakan Yang mengatakan Yang menjamin tuh bahasa roh atau bukan Gak ada penafsir disitu Coba bro Gaya cari Di korintus Bahasa rohnya seperti apa Saya mau tahu Disitu bahasa roh tidak ditulis Ya sudah sama Ya tidak ditulis Nah sekarang kenapa Orang-orang seperti Teman-teman ini Itu Yakin itu bahasa roh Saya tanya Karena memang bahasa roh itu Gak ada yang sama Setahu saya ya Tapi kalau bro Gaya bilang Oh sama semua Saya gak tahu Mungkin Mungkin sama seperti bayi menangis Bayi menangis itu Orangnya Oh bayi menangis Makan dengan roh kudus bayi menangis Gitu No 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 Bahasa Tidak ada yang tahu bahasanya Tunggu sebentar bro Tunggu sebentar Saudara Kalau Mereka masih ada bahasanya Itu yang saya pertanyakan Itu bahasa roh kudus Bung Gaya Halo Mau izin ya Terima kasih Bung Gaya Selamat sore Saudara-saudara sekalian Salam damai dalam Kristus Ya Bung Gaya Kalau boleh nambah Bung Gaya ya Tadi Bung Gaya kan Sudah share Itu bahasa roh itu Untuk bagi mereka Yang kurang beriman Kan begitu Kurang beriman Nah pertanyaannya Sebenarnya kan Karismatik dalam Katolik itu sendiri Sebagai vitamin lah Karena yang Yang utamanya Makanan Pokoknya kan Ekaristi itu sendiri Jadi Apa namanya Betul Yang Bung Gaya Sampaikan Bahasanya Di firman sendiri Ya Itu Tidak tertulis Hanya ada Roh kudus turun Atas para rasul Kan gitu Marilaya Pentakosta Nah disini Kalau kita Berdoa Dalam roh Dalam roh Ya Siapa Manusia di bumi ini Pertanyaan saya nih ya Siapa manusia di bumi ini Yang mengenal secara Benar Dan Presisi Itu adalah Kristus Atau sang sabda Yang Yang menjadi daging Kan hanya satu orang Hanya Bunda Maria Maka Kita bersama-sama Bunda Maria Dan orang-orang kudus Kalau itu kita percaya Untuk berdoa Kenapa ada lagi Yang namanya Basaroh Itu untuk yang tidak beriman Yang kurang beriman Tadi udah disampaikan Ayatnya Yang Bung Gaya Tampilkan Nah bagi yang sudah beriman Ya kita bersama-sama Bunda Maria Dan orang-orang kudus Memohon gitu Berdoa bersama Mbak Bunda Maria Kenapa Seorang ibu Lah yang sangat Mengenal putranya Ciri-ciri fisik Ini saya kutip Dari Paman A.O. ya Ciri-ciri fisik Seorang anak Hanya ibu 100% mengenal Lah kita Kita siapa Bisa mengetahui apa Iblis juga mampu Nyerupai Yesus Ini yang harus dipahami Makanya pendampingan Oleh Bapak Uskup Dalam karismatik Itu disarankan Tidak sembarangan Dan bahasa-bahasa roh itu Ya benar-benar Pribadinya yang menerima Yang mengerti Rasanya ya Suka cita Menyenangkan Melegakan Melapangkan dada Tidak menyedihkan Tidak menyakitkan Nah kalau Bahasa roh-bahasa roh Yang di Di Apa Dijunjung-junjung Sekarang ini Di PDKK Walaupun diakui Tapi tetap harus Pendampingan Roma Uskup Kalau tidak Siapa yang jamin Itu bahwasannya Itu adalah Kristus yang benar Roh yang benar Dengan ciri apa Mengetahuinya Repot Makanya Apa yang Saya setuju Dengan Bung Gia Sampaikan Karena apa Irrasional Bagi orang yang Briman Ya kita Briman Seperti Bapak gereja Sampaikan Itulah Itulah manifestasi Atau jelmaan Kristus Kepada Bapak gereja Yang sekarang ini Romo pastur Romo uskup Romo kardinal Romo paus Itu jelmaan Manifestasi Manifestasi Kristus Langsung itu Kenapa kita Mesti pakai Yang bahasa Lain-lain Hari Raya Pentakosta Di mana Roh kudus Turun atas Para rasul Dan mereka Yang tadinya Satu bahasa Sehingga Berbeda-beda Bahasanya Dengan yang Tidak Dipahami Ada yang Lari ke Asia Mesopotamia Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Yang artinya Pribadi masing-masing itu Yang belum beriman Itulah yang nampinya Menerima Roh kudus itu Ya pastinya Melegakan Melapangkan Karena konsep Dari penciptaan Dari awal Adalah kasih Tidak menyedihkan Tidak menyeramkan Tidak menakutkan Tidak dalam teror Tapi menyerangkan Hati Suka cita Tapi kalau untuk Sombongan rohani Buat apa Apa artinya Ah Bunda Teresa Bapak Paus Franciscus Jum kaki Bahasa roh itu Bahasa roh yang benar Itu ya Keredahan hati Vincenius Apaulo Mengajarkan Kepada kita Pakailah senjata Tuhan semua Pakai semua Senjata Tuhan Apa sih Senjata Tuhan itu Kerendahan hati Kristus mengajarkan Kerendahan hati Sampai mati Di kayu salib Yang paling gina adalah Dibunuh dengan disalib Itu kerendahan hati Itu yang harus disadari Para Awam katolik Kayak kita Pak Dwi Pak Dwi Ini ada pertanyaan Mungkin Pak Dwi punya pengalaman Dengan rekan-rekan kita Dari Saudara kita Dari karismati katolik Mungkin ada pengalaman Mereka ngobrol Ataupun Pak Dwi mengikuti Seperti apa Pak Coba Jadi kesombongan rohani Buat saya Jauh Jadi kesombongan rohani Kalau kesombongan rohani Misalnya Pak Contohnya seperti apa Pak Yang Bapak Alami Yang Bapak Alami Ya seolah-olah Jadi apa Romo Romo Pastur Itu Kalah sama dia Bahasanya itu ya Istilahnya Gue nih lebih deket nih Gitu loh Bahasanya Jadi kurang ini ya Tidak seperti itu Menurut saya Saya diem aja Daripada nanti Saya lawan nangis Saya kasih tau nangis Saya diem aja Yaudah deh Ngomong aja Ngomong kan bebas aja Tapi untuk percaya Apa tidak Kan kita juga Berpikir Tidak telan mentah-mentah Itu Manifestasi tubuh Kristus Kristus sendiri Ya hadir dalam gereja Ya itu dia Dalam Romo Pastur Romo Uskup Romo Kardinal Romo Paus Ketika Ekaristi Oke Pak Dwi Ya Di dalam Di dalam Apa Pengalaman tadi ya Pak Dwi Ini kita menggali saja Kita ini bukan Menyerang karismati katolik Bukan Tapi ini adalah Keresahan hati kita Dengan kenyataan Dengan 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 apa yang kita lihat Dengan apa yang kita alami Nah Mungkin nanti juga Saya lemparkan saja Ke IHVC ya Tadi diam Diam terus ini ya Pak Dwi Jadi gini Pak Dwi Apa yang diharapkan oleh Pak Dwi Dengan adanya karismati katolik ini Pak Dwi Karena selama ini kan Banyak orang juga yang kebingungan nih Karena Mungkin mempersoalkan Bahasa rohnya Atau apa gitu Coba Pak Dwi Mungkin ada harapannya apa Untuk Ya kalau menurut saya Bung Gia Apa namanya Itu kan kerinduan ya Kerinduan pribadi Masing-masing Kerinduan pribadi Masing-masing Atas Atas Beliau Sang firman yang hidup itu sendiri Nah Bentuk dari kerinduan itu Ekspresinya Masing-masing Banyak Banyak hal gitu loh Bung Gia Karena apa Kita dua alam Roh dan Dasar Otomatis Di kejadian Dua ayat 7 Diambilnya debu tanah Alah Bapak mengambil debu tanah Ditiupkan rohnya Itulah asal kita Makanya kan Saya pernah bilang sama Bung Gia Coba kita bahas Ada dua penciptaan Manusia diciptakan Manusia pertama Bapak Adam Dari debu dan tanah Manusia kedua Dia ambilnya Tulang rusuknya Berbeda penciptaannya Yang satu Eks nih kilo Yang satu Dari material yang sudah ada Kalau Kalau ini Dikaitkan dengan Karismatik Katolik ini Padwi ya Apakah ada Ada sesuatu yang mengganjal Di hati Padwi tentang ini Sebelum saya berikan kepada IHVC Dan yang lainnya Jelas Jelas korelasi Makanya saya ambil Saya kutip tadi Di Apa namanya Kejadian ya Itu saya Karena itu sangat berkorelasi Bung Gia Dasar daripada Roh Allah Bapak Yang ditiupkan Ke Di dalam Degu tanah tadi Otomatis Roh kita Roh kita ini Selalu mencari Karena sudah jatuh dalam dosa Ya Kerinduan akan Kedamaian bersama beliau Itu Itu yang dicari Ekspresi itu Ini Dimanifestasikan Dijewantahkan Dijelmakan Gitu Tapi bagaimana Yang seperti apa Kan gitu Bung Gia Penjewantahannya Bagaimana Seperti apa Seperti yang Bunda Teresa Sampaikan Ya kan Kepada orang-orang Kecil Karena ada Wahid Ya Pak Itu Bukan untuk Bunda Teresa Semoga Baik Maksud saya Supaya terarah Padwi Jadi Bunda Teresa ini Sebenarnya Bisa dikatakan Punya roh kudus Enggak Padwi Kalau dia Jelas Jelas Bapak Paus Franciscus Presiden Sudan Dicium kakinya Oke Jadi Lati-lati Dicium kakinya Dibersihkan Kakinya Dicium Tendan hati Baik Oke Pak Dwi Sampai Ya sampai Disitu dulu Saya lemparkan dulu Kepada Pak IHVC Dari tadi juga Menunggu Silahkan Pak IHVC Silahkan memberi Statement juga Apa yang Mau disampaikan Silahkan Saya Lupa Tadi Yang ini Yang tadi Bro Gia Bilangkan Bro Gia Pernah coba ikut Karismatik Katolik Bukan Bukan hanya coba Bro Saya Saya justru Sudah bergabung juga Sudah Lulusan KIP saya Terus Bro Gia Ceritain pengalaman Bro Gia Terus katanya Beda sama yang Karismatik Katolik Yang ini Pak Charlie Sama Mendengar Sama Pak Mendengar Jadi itu Berarti apakah Katolik Karismatik di Indonesia Masih rancu Masih berantakan Apa bagaimana ini Nah Tadi itu Yang saya Sebenarnya Saya Ngobrol dengan Teman-teman Dari karismatik Disini kan Maksud saya Tujuan saya Baik Bukan saya Mau Tapi Sampai saya Di pada kesimpulan Tadi itu Saya mengatakan Bahwa Saya hanya Mengenal Tentang Rokudus Rokudus ini Di jaman Montanus Itu karena Saya juga Mencari loh Dokumen-dokumen Mana sih Yang menceritakan Tentang Bahwa itu Doa Apa namanya Itu adalah Ilham Rokudus Itu adalah Bahasa roh Dokumen-dokumen Mana sih Yang saya Temukan Justru Kemunculan Aliran ini Dari Amerika Yang saya Temukan Saya kurang tahu Nanti kalau ada Sumber lain Dari Amerika Ketika ada Seorang Dosen Di suatu tempat Lalu nanti Diikuti oleh Mahasiswa-mahasiswanya Lalu Berkembang Di dalam gereja Ortodoks Berkembang Di dalam gereja Protestan Dan juga Katolik Itu Yang saya tahu Sejarahnya Dan itu Tahun 1900-an Kenapa Saya sampai Pada kesimpulan Tadi Karena Saya Melihat Justru Begini Ini Menjadi Pintu Yang saya Alami Banyak Orang Yang Akhirnya Menjadi Pintu Bagi Mereka Untuk Keluar Dari Katolik Menjadi Pintu Bagi Mereka Untuk Menyatakan Ajaran Katolik Itu Membosankan Ajaran Katolik Itu Misa Itu Tidak Penting Ini Jadi Pintu Nah Ketika Kita Melihat Juga Dalam Kitab Suci Tadi Saya Sudah Tunjukkan Persoalannya Adalah Ada Syarat-syarat Dari Berbahasa Roh Itu Dan Ini Belum Terjadi Yang Saya Lihat Belum Terjadi Syarat-syarat Itu Ada Ada Yang Menafsirkan Disitu Yang Berbahasa Roh Tiga Orang Itu Ya Saya Tidak Tidak Melihat Itu Justru Ini Bersama-sama Apakah Salah Apa Yang Disampaikan Oleh Romo Petrus Mari Handoko Kalau Salah Ya Berarti Romonya Yang Salah Tapi Saya Kurang Tahu Apakah Salah Atau Tidak Karena Romo Hanya Mengutip Apa Yang Tertulis Dalam Kitab Suci Tentang Syarat-syarat Berbahasa Roh Tadi Ya Nah Yang Perlu Diperhatikan Adalah Yang Menurut Saya Ini Kan Kita Mempertanyakan Tadi Itu Bahasa Roh Ini Dari Bagaimana Sebenarnya Jangan Sampai Banyak Justru Yang Dibuat-buat Jangan Sampai Banyak Yang Dihafal-hafal Sementara Dalam Doa Tadi Dikatakan Roh Sendiri Yang Mengajarkan Kita Bagaimana Seharusnya Kita Doa Oke Itu Jadi Kalau Roh Kudus Yang Mengajarkan Kita Harusnya Berdoa Berarti Bisa Dikatakan Bahwa Kita Tidak Tahu Apa-apa Tentang Itu Nah Sekarang Kok Ada Paham Yang Mengatakan Kita Tahu Bahasa Rohnya Itu Persisnya Seperti Apa Dengan Perkataan Perkataan Yang Saya Coba Sebutkan Tadi Oke Saya Berikan Waktu Kepada Saudara Carbis Silahkan Oke Soal Pintu Jadi Kalau Pengalaman Saya Saya Memang Dulu Di Marsudir Ini Dekat Sama Rumah Broki Sama Pak Parokki Matraman Jadi Justru Kalau Soal Pintu Justru Kalau Ketika Di sekolah Saya Sudah Bertahun-tahun Orang-orang Katolik Pindah Pindah Protestan Sebelum Ada Karismatik Katolik Di Sana Banyak Yang Pindah Dan Akhirnya Dari Suster Clarencia Mengundang Kelompok Karismatik Untuk Adain Retret Di Bahkan Akhirnya Setiap Kelas Tiga SMA Mereka Dikasih Retret Awal Di Lembah Karnel Jadi Justru Saya Melihat Yang Sebalik Cedari Bro Gia Lihat Justru Mereka Orang-orang Yang Sudah Keluar Dari Katolik Justru Balik Ke Gereja Katolik Melihat Ada Doa Seperti Ini Boleh Saya Tanggapi Sedikit Baga Sebelum Jauh Saya Tanggapi Sedikit Anak-anak Yang Pindah Dari Katolik Ke Mana Non Katolik Nah Itu Bukan Karena Masalah Enak Atau Tidak Terus Melihat Itu Namanya Latah Tapi Kalau Saya Cenderung Melihatnya Begini Pengajaran Dasarnya Yang Tidak Pas Itu Namanya Anak-anak Itu Belum Fokus Kepada Keimanan Pengajaran Kebenaran Yang 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 Sejatilah Nah Sekarang Jangan Anak-anak Yang Dewasa Aja Pernah Enggak Katolik Itu Dimengerti Dengan Benar Kalau Dimengerti Dengan Benar Tidak Akan Pernah Pindah Dari Katolik Nah Makanya Bagaimana Orang Bisa Sebentar Ya Tiga Pilar Kebenaran Dalam Katolik Itu Adalah Tradisi Suci Itu Lisan Kristus Kitab Suci Yang Tertulis Pengajaran Kitab Suci Dan Tradisi Suci Itu Diberikan Oleh Bapak Gereja Magisterium Sebutannya Atau Kuasa Mengajar Yang Diberikan Dari Kristus Langsung Nah Inilah Pilar Dasar Tiga Pilar Dasar Kebenaran Yang Kurang Diterima Asupan ini Kurang Diterima Kepada Putra-putri Kita Nah Kalau ini Diterima Diajarkan Dari Kecil Diberi Pemahaman ini Tidak akan Pernah Keluar dari Katolik Kenapa Bagaimana Firman Tuhan Ditransmisikan Kebahasa Manusia Oke Iman itu Iman itu Ada Karena Mendengar Nah Tertulis itu Kitab-kitab itu Itu dokumentasi Dari Kelisan Kristus Dan Disini Yang Memahami Ini Bukan Masalah Kuantitas Kualitas Kualitas Tentang Iman Itu Sendiri Nah Kalau Kita Berdasarkan Kuantitas Wah Itu Namanya Latahan Agama Lata Tanpa Mengerti Dari Kebenaran Itu Sendiri Bukan Begitu Bung Gaya Contoh Bung Gaya Oke Oke Mungkin Mungkin Dilanjutkan dulu aja Oleh Pak Charlie Supaya kita Langsung Boleh ya Boleh Bung Gaya Halo Bung Gaya Ya Ya Mohon izin Bung Gaya Saya ambil sebagai Percontohan Ilustrasi Gak apa-apa ya Mohon izin Tapi Pak Charlie Biar Menyampaikan Dulu Nanti Setelah itu Pak Nanti Kita Silahkan Jadi gini Bro Jadi Kan Gue kan sharing Pengalaman Gue pribadi Jadi Teman-teman Aku kemarin Ketemu Sempat ketemu Juga Di Di Satu acara Gitu Ternyata Senior Sekitar Di atas 5 tahun Di atas Saya Gitu Dari Masudini Juga Dan Memang Mereka Banyak Umat Katolik Yang pindah Ke Protestan Saat itu Bahkan Sampai Akatan saya Berarti Sudah 5 tahun Minimal 5 tahun Bahwa Memang Banyak Orang-orang Yang pindah Ke Protestan Saya juga Tidak Menyangkali Bahwa Memang Katekesi Itu penting Katekesi Itu penting Tentang Iman Katolik Itu penting Sekali Tapi Memang Bagaimana Untuk Ibaratnya Minimal Meredam Meredam Mereka Itu Pindah Dulu Nah Akhirnya Setelah Setelah Saya Termasuk Angkatan Pertama Dimaksud Ini Karismatik Saat itu Jadi Angkatan Pertama Dan Saya Melihat Bahwa Oh Gitu Ya Ternyata Disitu Kami Diajari Tentang Sakramen Itu Apa Diajari Tentang Dasar Iman Katolik Itu Seperti Apa Dan Memang Itu Apa Namanya Bahkan Saya Baru Tahu Belakangan Tentang Tentang Orang-orang Yang Pindah Pindah Itu Baru Tahu Belakangan Dari Oh Ternyata Kenapa Diundang Karismatik Untuk Di Sekolahan Waktu itu Ya Karena Memang Banyak Yang Pindah Dan Orang Tua Sudah pada Pajak Komplain Tentang Tentang Itu Terus Yang Tadi Pak Siapa Tadi Saya Tidak Bicara Tadi Pak Siapa Sorry Saya Tidak Baca Karena Ada Ini Tidak Tadi Dikatakan Bahasa Roh itu Adalah Kerendahan Hati Kalau Menurut Saya Bahasa Roh bukan Soal Kerendahan Hati Kerendahan Hati Itu Adalah Buah Roh Kudus Di Dalam Galasia Lima Memang Itu Salah Satu Buah Roh Kudus Itu Salah Satu Kerendahan Hati Itu Bukan Bahasa Roh Cuma Itu Saya Cuma Melihat Bahwa Memang Yang Berolah Dia Itu Pintu Untuk Orang Orang Keprotestan Saya Melihat Banyak Teman-teman Saya Teman-teman Saya Dari Katolik Sejak Mengenal Karismatik Itu Pak Charlie Jadi Gini Itulah Katolik Itu Tidak Mata Ayatan Karena Tiga Pilar Kebenaran Itu Tadi Dimana Saya Tahu Katolik Itu Pilar Magisterium Dan Citab Suci Sebelum Menanggapi Biar Dulu Mendengar Dengan Cinta Dulu Ya Pak Ya Karena Kita Tadi Sudah Ya Oh Ya Silahkan Oke Pertama Yang Tadi Ditampil Romo Siapa Hanuk Ya Saya Tadi Saya Tadi Saya Harus Setuju Dengan Romo Itu Memang Persoalannya Yang terjadi Harus Realitas Lagi Di Indonesia Bahwa Yang terjadi Penafsir Penafsir Itu Kurang Tapi Kalau Misalnya Teliti Atau Misalnya Cermat Melihat Persekutuan Dua Karismatik Itu Ada Pendua-pendua Safat Atau Basaro Sekaligus Bahasa Indonesia Kalau Diperhatikan Benar-benar Ketika Dua Safat Ini boleh Dikoreksi Pasti ada Penggunaan Bahasa Indonesia Ketika Sesudah Bahasa Atau Ketika Bahasa Indonesia Misalnya Tuhan Jangan Takut Aku Menyetai Engkau Jangan Khawatir Aku Menyembuhkan Misalnya Seperti itu Ketika Sarabah Itu Boleh Diperhatikan Lagi Nanti Yang Kedua Soal Dokumen Gereja Ini Agak Multitafsir Juga Namanya Dokumen Disini Saya Tampilkan Di chat KGK 2263 Tapi Sebelum 2263 Saya Ambil KGK 43 Dulu Disitu Dikatakan Kalau Kita Berbicara Tentang Allah Dengan Cara Demikian Apapun Itu Maka Bahasa Kita Mengungkapkan Diri Manusiawi Namun Dengan Sebenarnya Menyangkut Allah Sendiri Walaupun Tidak Mampu Menyatakan Dia Dalam Kesadaran Yang Tidak Terbatas Kita Harus Sadar Bahwa Antara Pencipta Dan Ciptaan Tidak Dinyatakan Satu Keserupaan Tanpa Menegaskan Satu Ketidakserupaan Yang Lebih Besar Lagi Konsili Latarannya Mengenai Allah Kita Sudah dapat Memahami Siapa Dia Mengenai Allah Kita Sudah dapat Memahami Siapa Dia Tetapi Hanya Siapa Yang Bukan Dia Dan Bagaimana Semua Maka Berhubungan Dengan Dia Ini Thomas Aquinas Saya Mau Coba Sorotin Dulu Kita Boleh Berdiskusi Tidak Ada Beredeban Ajaran Gereja Tidak Boleh Diberdebatkan Tidak Beredeban Nah Pemahaman Saya Ketika Mendalami Buku Alat Tritunggal Itu Bukunya Leonardo Boff Saya Menjadi Tugas Akhir Saya Itu Dikatakan Di Buku Itu Tentang Alat Persekutuan Bahwa Bahasa Manusia Itu Tidak Sempurna Nah Yang Saya Mau Kaitkan Ini Ketika Bicara Sarabar Di Indonesia Itu Tidak Bisa Dipungkiri Ada Bahasa Yang Tadi Dibilang Pak Siapa Padui Tentang Latah Lalu Ada Istilahnya Dualisme Atau Ambiguitas Antara Karismatik Dan Prostretanisme Dan Ada Ibadat Yang Mirip Tapi Ada Bedanya Karismatik Katolik Kalau Anda Atau Siapapun Yang Menyimak Ini Melihat Karismatik Yang Sesungguhnya Itu Ada Uskup Bahkan Yang Membawahi Dewan Pembina Atau Istilahnya Dewan Kehormatan Kita Bercari Yang Lebih Paham Saya Masih Ecek Soal Organisasinya Tapi Siapapun Yang Karismatik Yang Sesungguhnya Yang Benar-benar Karismatik Katolik Itu Ada Misanya Artinya Apa Tahat Pada Gerija Nah Ini Soalnya Metode Saya Bilang Metode Atau Mungkin Bahasa Psikologis Ini Ada Yang Melankolis Ada Yang Sebagainya Nah Karismatik Ini Kalau Saya Boleh Pakai Bahasa Saya Itu Darah Darah Agak Sedikit Apa Berglora Suka Yang Suara-suara Yang Meriah Bebas Ini Saya Mempelajari Dengan Dua Hari Terakhir Yang Saya Seri Grup Itu Bahasa Roh Itu Yang Terutama Haleluya Jadi Perlu Di Pertegas Lagi Haleluya Ada Kelatahan Menggunakan Bahasa Padu Ini Kelatahan Karismatik Katolik Itu Menggunakan Bahasa Rabah Rabah Itu Yang Bisa Di Copy Paste Bahasanya Tetapi Yang Harus Ditegaskan Adalah Ketaatan Karismatik Katolik Yang Murni Itu Tahat Pada Paus Dan Gereja Katolik Jadi Ada Romo-romo Bahkan Yang Bisa Dicek Nanti Romo-romo Karismatik Itu Tahat Nah Kelatahan Ini Menggunakan Bahasa Padui Terjadi Di Masyarakat Karena Apa Kalau Bicara Penjatsan Saya Agak Menyoroti Penghakiman Seolah Mengeneralisis Dan Tidak Ada Data Spesifik Sehingga Mengatakan Karismatik Ini Mirip Protestanisme Tidak Ada Data Yang Kita Apa Istilah Kita Mengatakan Pengalaman Tidak Mengatakan Data Saya Juga Seorang Karismatik Dulunya Saya Tahu Gitu Ini Mendengar Dengan Cinta Ini Terlalu Jauh Tadi Anak Conteks Sebentar Saya Jelaskan Conteks Pembicaraannya Tadi Pak Charlie Yang Dari Anak-anak Katolik Pindah Ke Non-Katolik Nah Itu Latah Bukan Saya Nyebut Karismatik Tidak Disitu Saya Nyebut Pindah-pindah Saya Coba Bicara Latah Ini Kalau Bapak Ikutin Dari Jam 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 Conteks Pembicaraannya Nanti Rekaman Ini Anda Dengar Sendiri Lagi Tidak Seperti yang Anda Sampaikan Berbeda Pak Dwi Gini Ketika Ketika Saya Bicara Tentang Dari Yang Saat itu Orang Katolik Pindah Ke Protestan Justru Saya Ingin Membalik Apa yang Bro Gaya Bilang Bahwa Orang Gara-gara Karismatik Banyak orang Pindah Ke Protestan Karena Menyamakan Makanya Itulah Yang Saya Menjelaskan Kebenaran Dalam Katolik Itu Tiga Pilar Maka Tadi Saya Jelaskan Itu Saya Belum Selesai Yang Berhenti Dulu Berada Mendengar Saya Lanjutin Lagi Takutnya Gini Penonton Banyak Yang Yang Mendengar Juga Di Channel Bang Saya Menggunakan Istilah Lata Anda Menuduh Saya Berbeda Anda Menuduh Saya Berbeda Nanti Anda Dengarkan Saya Paham Maksud Anda Saya Hanya Mengatakan Konteks 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 Karismatik Indonesia Itu Dalam Arti Lata Memang Ada Gaya-gaya Proton Indonesia Harus Diakui Tapi Kalau yang Benar-benar Anda Selidiki Katolik Yang Karismatik Di bawah BPKJ Badan Pembaruan Karismatik Kuskupan Agung Jakarta Silahkan Dicek Itu taat Pada Tiga Pilar Itu Bahkan Kuskup Atau Kardinal Karismatik Karismatik DPD PPD PPD Baru Kecil Itu Nanti Baru Cari Bisa Jelasin Ada PD PD Yang Baru Kayak Bayi Lahir Ada Yang 10 Tahun Ada Yang 20 Tahun Itu Memang Masih Menggunakan Metode-metode Yang Prostetanisme Tapi Kalau ada Misa Khususus Misa Khususus Karismatik Katolik Indonesia Itu Taat pada Gereja Jadi Yang saya Mau katakan Disini Ayolah Bijak Gitu Jangan Hanya Melihat Satu Dua PD Terus Baru Observasi Ya Mungkin Saya baru Empat Tahun Kalau Dihitung Sekarang Dan Saya Selama Observasi Belajar Bahas Memang Salah Satu Karunias Sampai Saat Ini Adalah Bahas Karena Saya Menyadari Karunias Yang saya Pernoleh Adalah Mengajar Itu Bisa Dicek Di Korintus Atau Rasul Paulus Saya memiliki Karunia Itu Saya Bersyukur Dari Pedagoginya Saya Dapet Saya Hanya Memang Dari Karunia Bahasa Roh Kudus Ini Saya Hanya Memohonkan Kalau Tuhan Berkenan Saya Dikasih Bahasa Roh Sampai Dua hari Terakhir Saya Benar-benar Ikut Webinarnya Itu Kata Yang digunakan Yang Murni Benar-benar Katolik Indonesia Atau Katolik Karismatik Indonesia Haleluya Itu Diajarkan Untuk teknik Dasarnya Itu Untuk Memulai Pintu Dasar Kepada Bahasa Yang Berikutnya Atau Bahasa Roh Atau Bahasa Malekat Ataupun Itu Haleluya Haleluya Itu Bahasa Alkitabia Masmur Di Gereja Katolik Ada kata Haleluya Itu diulang 12 kali Haleluya 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 Lalu Kita Mohonkan Tuhan Kalau Emang Lalu Dibuat Nyanyian Lagi Berhembus Laro Kurus Gitu Dan Itu Diiringin Itu Sehingga Kalau Bicara Tentang Bahasa Terakhir Bang Sebelum Saya tutup Nanti Bisa Diskusikan Lagi Itu 1 Korintus 13 Ayat 1 Ini Saya sambil Ngeteh Sekalipun Aku dapat Berkata Dengan Semua Bahasa Manusia Dan Bahasa Malekat Tetapi Jika Aku Tidak Mempunyai Kasih Aku Sama Saja Dengan Gong Yang Berkumban Dan Canang Yang Berger Mincing Nah Kontekstual Yang Kita Diskusikan Yang Saya Ikutin Dari Tadi Mau Sarabarabah Mau Haleluya Mau Bahasa Asia Atau Bahasa Dunia Ya Sekarang Kembali Lagi Baik Itu Karim Mati Katolik Ataupun Katolik Murni Sejati Roma Apakah Sudah Sungguh-sungguh Memiliki Kasih Itu Apakah Bener-bener Tidak Ada Apa Tidak Sampai Ada Penghakiman Bahwa Si A Si B Lanjut Pak Mikael Silahkan Pak Memberikan Tanggapan Juga Tadi Diam Dari Tadi Pak Mikael Halo Apakah Masih ada Seru Juga Pak Dwi Selamat Sore Pak Dwi Selamat Sore Pak Mikael Salam Jamai Salam Jamai Ini Tadi Saya sudah Sering Saya Hanya Apa Namanya Mengingatkan Saja Proses Itu Sangat Berbahaya Saya Bisa Mengatakan Itu Karena Dari Pengalaman Puluhan Tahun Saya Mendoakan Orang Yang Disembuhkan Maupun Orang Yang Mau Meninggal Itu Ternyata Meskipun Dia Kristen Meskipun Dia Seorang Katolik Ternyata Ada Ikutannya Gitu Nah Ikutannya Itu Komplain Gitu Kenapa Saya Ikut Itu Apa Namanya Ikut Campur Meskipun Dia Enggak Berani Tetapi Dia Komplain Nah Dari Itu Saya Bisa Dari Pengalaman Saya Tidak Saya Tidak Bidangnya Literasi Pak Dia Sama Pak Dwi Yang Lebih Mumpuni Soal Literasi Tapi Dari Pengalaman Itu Saya Bisa Menarik Kesimpulan Proses Mengenai Apa namanya Karismatik Itu Jangan Cerita Ke Buahnya Dulu Dalam Prosesnya Itu Sangat Berbahaya Kalau Tidak Benar Benar Ada Bimbingan Yang Betul Betul Yang Sangat Credible Mengenai Persoalan Mengenai Masalah Ini Harus Hati-hati Kalau Hanya Dipimpin Diawasi Oleh Seorang Awam Ya Awam Artinya Bukan Romol Bukan Pada Tingkatan Tertentu Ya Saya Katakan Masih Awam Tapi Sudah Senior Itu Ya Harus Hati-hati Karena Parameternya Soal Roh Kudus Itu Kan Tadi Sudah Disebutkan Kan Sulit Sekali Saya Hanya Cerita Dari Pengalaman Makanya Saya Mengambil Kesimpulan Hati-hati Karena Kasus Itu Banyak Sekali Terutama Di Daerah Yang Yang Banyak 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 Kepercayaan Kepercayaan Itu Mereka Melakukan Kadang-kadang Itu Double Kecuali Dia Sebagai Seorang Katolik Dia Juga Melakukan Ritual Yang Lain Atau Mungkin Dia Selingkuh Tidak 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 Setia Dan Taat Kepada Gereja Yesus Kristus Sebagai Seorang Katolik Misalnya Dia Juga Kadang-kadang Menghadiri Ibadah Di Gereja Yang Lang Katolik Ini Menunjukkan Ketidak Setia Kepada Gereja Yesus Kristus Saya Rasa Kalau Dengan Setia Dan Taat Dan Dilakukan Bertahun-tahun Dengan Suatu Ketekunan Saya Rasa Soal Karunia Itu Kalau Tuhan Mengendaki Itu Bisa Bisa Turun Bisa Diberikan Jadi Saya Rasa Tidak Perlu Harus Melalui Proses Karismatik Karena Saya Juga Pernah Bertemu Dengan Teman Yang Juga Belajar Karismatik Itu Ya Memang Tadi Disebutkan Sikapnya Kadang-kadang Seperti Seperti Warga Kelas Satu Yang Orang Lain Yang Awam Seperti Saya Ini Orang Awam Apa Namanya Dianggapnya Warga Katolik Yang Kelas Dua Itu Memang Terjadi Itu Fakta Jadi Apa Yang Disampaikan Berdasarkan Satu Apa Namanya Fakta Yang Terjadi Di Lapangan Itu Memang Demikian Itu Saja Pak Dia Pengalaman Saya Yang Saya Perlu Tambahkan Saya Tekankan Di Sini Terutama Untuk Yang Masih Usianya Masih Muda-muda Mumpung Belum Terlambat Harus Hati-hati Itu Saja Terima Kasih Sebelum Saya Berikan Kepada Yang Lain Dalam Lumen Gentium 12 Juga Diatur Tentang Rokudus Ini Atau Tentang Karisma Karisma Ataupun Tentang Karunia Karunia Yang Diberikan Kepada Kita Sebagai Umat Allah Jadi Kalau Ada Yang Mengatakan Seperti Kepada Pak Mikael Tadi Saya Kira Dia Belum Belajarlah Soal Bahwa Setiap Orang Diberikan Karunia Yang Berbeda Mungkin Saya Sedikit Lanjutkan Soal Lumen Gentium 12 Ini Saya Tidak Tampilkan Saya Bacakan Saja Langsung Dikatakan Bahwa Kita Ini Diberikan Karunia Masing-masing Demi Kepentingan Kita Bersama Dan Berguna Untuk Membangun Persatuan Jadi Kalau Ada Di Lapangan Yang Kita Alami Justru Menimbulkan Perpecahan Itu Masukan Untuk Kawan-kawan Kita Nah Dikatakan Begini Saya Baca Saja Lurus Selain Itu Roh Kudus Juga Tidak Hanya Menyucikan Dan Membimbing Umat Allah Melalui Sakramen Sakramen Serta Pelayanan Pelayanan Dan Menghiasinya Dengan Keutamaan Keutamaan Saja Melainkan Ia Juga Membagi Bagikan Kurnia Kurnianya Kepada Masing-masing Menurut Kehendaknya Di Kalangan Umat Dari Segala Lapisan Ia Membagi Dan Bersedia Untuk Menerima Pelbagai Karya Ataupun Tugas Yang Berguna Untuk Membaharui Gereja Serta Meneruskan Pembangunannya Menurut Ayat Berikut Ini Kepada Setiap Orang Dianugerahkan Pernyataan Roh Demi Kepentingan Bersama Karisma Karisma Itu Entah Yang Amat Menyolok Entah Yang Lebih Sederhana Dan Tersebar Lebih Luas Sangat Sesuai Dan Berguna Untuk Menanggapi Kebutuhan Kebutuhan Gereja Maka Hendaknya Diterima Dengan Rasa Syukur Dan Gembira Namun Kurnia Kurnia Yang Luar Biasa Janganlah Dikejar Kejar Begitu Saja Jangan Pula Terlalu Banyak Hasil Yang Pasti Diharapkan Daripadanya Untuk Karya Kerasulan Ada Pun Keputusan Tentang Tulennya Karisma Karisma Itu Begitu Pula Tentang Pengguna Nya Yang Sepantas Nya Termasuk Wewenang Mereka Yang Bertugas Memimpin Dalam Gereja Terutama Mereka Itulah Yang Berfungsi Bukan Untuk Memadapkan Roh Melainkan Untuk Menguji Segalanya Dan Mempertahankan Yang Baik Nah Disini Saya Terkesan Dengan Kata Itu Menggunakan Dan Menggunakan Sewajarnya Dan Tujuannya Untuk Persatuan Bukan Seperti Yang Dialami Pak Mikael Bukan Seperti Yang Dialami Mungkin Oleh Banyak Orang Bahwa Kita Seolah Ada Suatu Perbedaan Ini Karena Dia Bisa Berbahasa Roh Dan Kita Tidak Bisa Berbeda Lalu Saya Tanggapi Dokumen Yang Diberikan Oleh Saudara Mendengar Dengan Cinta Diluar Dari Tafsiran Yang Disampaikan Justru Dari Dokumen Itu Kita Tahu Sebenarnya Coba Saya Baca Misalnya Begini Dikatakan Begini Dokumen Dari Thomas Aquinas Ini Terlepas Dari Tafsiran Tadi Juga Yang Dikomentari Di chat Dikatakan Begini Mengenai Allah Kita Tidak Dapat Memahami Siapa Dia Tetapi Hanya Ini Mungkin Terjemahannya Kali Yang Ini Saya Kurang Tahu Hanya Siapa Yang Bukan Dia Dan Bagaimana Semua Makhluk Yang Lain Berhubungan Dengan Dia Saya Kira Kalau Kita Juga Tidak Mengenal Allah Dalam Konteks Bahasa Roh Ini Mengenal Mengenai Allah Kita Tidak Dapat Memahami Siapa Dia Apalagi Roh Kudus Apalagi Bahasa Roh Yang Tidak Ada Penafsirnya Apalagi Bahasa Roh Yang Tidak Ada Mengikuti Apa Yang Menjadi Apa Yang Disampaikan Rasul Paulus Tentu Saja Dalam Satu Korintus Terkait Itu Kita Tidak Mengikuti Cara Cara Seperti Itu Dan Tadi Kutipan Dari Romo Petrus Maria Andoko Menyampaikan Bahwa Terutama Yang Saya Ingat Tadi Karunia Bahasa Roh Adalah Tanda Bagi Orang Yang Belum Beriman Dan Bukan Untuk Orang Yang Sudah Beriman Tetapi Anggaplah Bahwa Ini Konteksnya Korintus Sekarang Konteks Indonesia Nah Justru Selanjutnya Setelah Ayat itu Dikatakan Maka Dalam Pertemuan Jemaat Itu Syaratnya Itu Ada Penafsir Ada Kelompok Yang Berbahasa Roh Diatur Dengan Tertib Kemudian Maksimal Tiga Orang Justru Dikatakan Bahwa Itu Alasan Kenapa Di Dalam Misah Gereja Katolik Tidak Ada Bahasa Roh Karena Ada Syaratnya Ada Aturannya Gitu Kira-kira Begitu Itu Yang Mungkin Bisa Saya Sampaikan Bapak Ibu Nah Melihat Apa Yang Kita Diskusikan Saya Kira Sudah Cukup Mengerucut Dan Juga Melihat Begitu Lama Kita Live Ini Maka Saya Kira Kita Akan Closing Statement Tapi Saya Tidak Membatasi Waktunya Pertama-tama Saya Memberikan Closing Statement Dulu Kepada Saudara Kita Charlize Silahkan Saudara Sudah Mau Closing Jadi Sebenarnya Tadi Saya Sebenarnya Bukan Mau Closing Saya Mau Nanya Proses Yang Pak Mikhail Mungkin Sekalian Bisa Dijawab Nanti Terus Kedua Tentang Mendoakan Orang Yang Kerasukan Kalau Setahu Saya Memang Saya Juga Pelayan Di bidang Itu Mendoakan Orang-orang Yang Kerasukan Jadi Kalau Kita Mengerti Tentang Apa Namanya Yang Membeda-bedakan Roh Kita Kita Tahu Kita Tahu Bahwa Pintu Masuknya Dimana Diberesin Dulu Pintu Masuknya Baru Dilepaskan Itu Tidak Lama Lima Menit Pun Selesai Itu Pengalaman Saya Pak Mikhail Itu Yang Saya Pengen Tapi Kalau Soal Closing Statement Bahasa Roh Itu Adalah Bahasa Bahasa Untuk Berdoa Memang Karunia Karunia Itu Untuk Pelayanan Yang Sembilan Itu Memang Untuk Pelayanan Dan Ketika Berbahasa Roh Pun Orang-orang Di Dalam Karismatik Pun Setelah Berbahasa Roh Pasti Ada Hening Nah Saat Hening Itu Mungkin Ada Satu Atau Dua Orang Atau Tiga Orang Yang Toto Ada Terdorong Untuk Mengucapkan Berkata-kata Dalam Bahasa Roh Dan Itu Biasanya Pasti Ada Menafsirkan Pasti Ada Menafsirkan Satu Atau Dua Orang Itu Yang Saya Tahu Dan Memang Selama Selama Ini Memang Ada Beberapa Kali Saya Mengalami Menafsirkan Menafsirkan Itu Berbeda Dengan Menerjemahkan Menafsirkan Itu Sangat Berbeda Dengan Menerjemahkan Dan Itu Yang Saya Sharingkan Adalah Pengalaman Saya Sendiri Yang Mendengarkan Orang Berbahasa Roh Dan Saya Mendapatkan Penafsirannya Dan Itu Memang Sudah Beberapa Kali Dan Juga Memang Karismatik Katolik Selalu Ada Romo Moderator Romo Moderator Sekarang Adalah Romo Chris SJ Jadi Seperti itu Memang Tidak Liar Tidak Liar Dan Mungkin Kalau ada Oknum Oknum Yang Mungkin Sombong Mungkin Juga Mereka Ada Jajah Di Kereja Lain Itu Saja Menurut Saya Terima Kasih Baik Terima Kasih Saudara Charles Sekarang Saudara Mendengar Dengan Cinta Silahkan Baik Sebenernya Bang Gaya Kalau bikin Satu topik Khusus Gak perlu Sampai 7 jam Ini Bang Gaya Khusus Romo Terkepung Luar biasa Bang Gaya Channel Saya Sampai Gak Mandi Gini Harus Dipotong Bang Gaya Ini Topiknya Agak lucu Nanti Kalau orang-orang Gak Dengar Tiba-tiba Pindah Ali Nah Saya Pribadi Kalau Sing Statement Terima Kasih Bang Gaya Untuk Waktunya Buat Bro Bro Bapak-bapak Yang luar biasa Dalam hidup Rohaninya Saya Lagi cari Ini Tulisan Dari Bukunya Pater Niko Sukur Dester Yang Intinya Dibilang Adalah Siapa Yang Dipimpin Roh Atau Mengenakan Roh Kristus Dia Yang utama Tapi Saya Lagi cari Tapi Saya Apresiasi Dulu Untuk Kritik Dan Sarannya Untuk Terhadap Oknum-oknum Karismatik Indonesia Yang Masih Belang-belang Istilahnya Masih Berbau Protas Apa Itu Tapi Yang Saya Mau Sampaikan Adalah Bang Gaya Dan Kawan-kawan Siapapun Yang Mendengar Ini Lihat Observasi Dulu Kalau Bahasa Katolik Romanya Itu Inisiasi Dulu Sampai Sedetil-detil Sampai Sebosen-bosen Sampai Mengamati Seluar Dalamnya Untuk Melihat Apakah Karismatik Itu Yang Katolik Indonesia Ini Sungguh-sungguh Taat pada Hieraki Pilar Gereja Dan Sebagainya Karena Banyak Sekali Yang Terjadi Memang Di Lapangan Pake Bahasa Raba-raba Itu Udah Bahasa Umum Tidak Tidak Bisa Dipungkiri Yang Sudah Digunakan Oleh Para Karismatik Indonesia Yang Sudah Berbau Dengan Protestanisme Lalu Yang Berikutnya Adalah Bagaimana Teman-teman Yang Sungguh-sungguh Mau Mengenal Karismatik Ya Dilihat Bahwa Karismatik Indonesia Itu Salah Satu Metode Atau Sarana Allah Untuk Kita Beribadah Mungkin Selama Ini Kita Lebih Kusuk Dengan Tradisionalis Suku Tertentu Atau Dengan Metode Latin Atau Misalnya Mohon Maaf Maksud Saya Bukan Berarti Untuk Menjelekan Atau Mengatakan Itu Bukan Maksud Gaya Ibadah Ada Yang Suka Meriah-meriah Penyembahannya Ada Yang Tradisionalis Ada Yang Pembaruan Karismatik Ya Silahkan Ini Adalah Sarana Tuhan Sehingga Ketika Perdebatkan Yang Sombong Sombong Hukum Hukum Karismatik Ada Yang Luka Batin Terhadap Orang Karismatik Ya Mohon Dimaafkan Kita Ini Sama Pengikut Kristus Gitu Gak Usah Dilihat Dari Aliran Karismatik Atau Apa Tapi Biarlah Secara Manusiawi Badani Mereka Masih Lemah Kesombongan Roh Jahat Masih Ada Itu Yang Harus Diakui Masih Ada Sisi Kelemahannya Mereka Walaupun Ikut Karismatik Katolik Bisa Bahasa Roh Mungkin Mereka Sombong Mereka Lupa Nah Ini Saya Mau Tunjukin Bang Gaya Terakhir Saya Buka Kamera Aja Nah Disini Jadi Di Ayat Ini Kalau Seseorang Mengikuti Kristus Sungguh Sungguh Kelihatan Gaya Ya Bener Kelihatan Kalau Nih Disini Kalau Seseorang Dengan Mengikuti Kristus Dengan Sungguh Mengikatkan Diri Pada Tuhan Ia Menjadi Satu Roh Dengan Dia Sebab Jika Orang Tidak Memiliki Roh Kristus Ia Bukan Milik Kristus Kristus Memberikan Dirinya Kepada Kita Melalui Dan Di Dalam Roh Nya Kalau Ada Roh Yang Tidak Mewartakan Kristus Sebagai Tuhan Maka Roh Itu Bukan Roh Ilahi Seperti Juga Tidak Seorang Pun Dapat Mewartakan Yesus Sebagai Tuhan Selain Oleh Roh Kudus Jadi Paragam Berikutnya Barang Siapa Dipimpin Kedalam Alam Ilahi Oleh Roh Dibenarkan Dan Dikuduskan Oleh Nya Mungkin Itu Aja Bang Gea Closing Statement Dari Saya Bisa Split Ini Videonya Karena Temanya Berbeda Sudah panjang Lebar Kita Terima Kasih Buat Pak Mikael Bro Charlie Pak Dwi Baik Closing Statementnya Untuk Saudara Kita IHVC Silahkan Saudara IHVC Saya Nggak Ikut Dari Depan Sih Bro Tapi Walaupun Saya Masih Tadi Agak Bingung Sedikit Yang Tentang Lain Kali Juga Kalau Ada Kesempatan Tentang Yang Diajarin Yang Pertama Haleluya Haleluya 12 Kali Apakah Selanjutnya Ada Pakai Kata Raba-raba Apa Bagaimana Tapi Itu Lain Kalian Saya Nggak Ikut Jadi Nggak Usah Closing Statement Oke Baik Pak Mikael Mikael Siapa Silahkan Pak Mikael Closing Statement Ya Saya Tadi Sudah Saya Sampaikan Itu Denggap Saja Closing Statement Saya Itu Itu Saja Pak Terima Kasih Pak Kesempatannya Oke Pak Dwi Silahkan Closing Statementnya Pak Dwi Singkat Padat Dan Jelas Terima Kasih Closing Statement Saya Sederhana Saja Kalau Kalau Menurut Saya Silahkan Aja Karismatik PDKK Papa Itu Namanya Silahkan Aja Tapi Itu Vitamin Yang Paling Penting Dalam Katolik Itu Adalah Makanan Pokoknya Itu Ekaristi Satu Itu Kedua Tradisi Suci Itu Bukan Tradisi Nenek Moyang Itu Lisan Kristus Bagaimana Mau Dirubah Kitab Tidak Boleh Dikurangi Tidak Boleh Dilebih Lebihkan Apalagi Ini Firman Langsung Itulah Tradisi Suci Yang Ada Diajarkan Pada Bapak Bapak Gereja Menapsirkan Kitab Suci Dan Lisan Kristus Itu Bapak Bapak Gereja Ini Yang Berhak Puasa Mengajarnya Ada pada Beliau Beliau Ini Yaitu Magisterium Makanya Magisterium Mengajarkan Doa Rosario Bagaimana Bagaimana Itu Lebih Dari Semua Itu Karena Kita Berdoa Bersama Kita Berdoa Bersama Bunda Maria Dan Orang Orang Kudus Para Rasul Allah Itu Sendiri Murid Murid Kristus Itu Kepada Sang Firman Itu Sendiri Jadi Kita Tidak Salah Tidak Salah Tidak Salah Roh Tidak Salah Karena Bunda Maria Itu Putranya Yang Dikandung Sembilan Bulan Ikatan Batinnya Seperti Apa Sama Beliau Jadi Tidak Mungkin Seorang Ibu Melihat Ciri-ciri Fisik Putranya Pesan 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 Kepada Teman-teman Kita Yang Ada Dalam Komunitas Atau Kategorial Karismati Katolik ini Pesannya Pak Singkat Pesan Saya Pesan Saya Silahkan Aja Tapi Itu Sekali Lagi Itu Vitamin Yang pokoknya ini, ya Rosario, ya pastinya makanan pokok kita itu adalah Ekaristi. Nah, sekarang paling sederhana, Bung Geya, paling sederhana, Kristus mengajar langsung setiap minggu di gereja. Kenapa kita tidak mengerti itu? Itu Kristus langsung menjelma dalam gereja itu. Itu kita bersama Kristus. Kenapa kita mesti cari-cari lagi yang lain? Itu bahasa yang sangat sederhana yang kita terima. Kan begitu. Oke, Pak Dwi. Saya kira sudah tersampaikan. Saya closing, saya kira sudah tersampaikan apa yang Pak Dwi masuk-maksud. Begini, saudaraku mendengar dengan cinta dan juga Pak Charlis, apakah benar yang saya baca ini ada perkumpulan internasional bersatu dengan protestan ini, karismatik ini? Saya tidak pernah dengar ya, tetapi kalau pertemuan nasional sesama dalam yang namanya BPN ya, itu ada. Kalau nasional ya, tapi bukannya dengan protestan, tetapi dengan sesama PDKK. Dan juga saya meluruskan tadi yang bro mendengar dengan cinta itu mengatakan BPK, PKK, KHAJ, itu artinya kepanjangan dari badan pelayanan kuskupan, Badan pelayanan kuskupan, setahu saya. Badan pelayanan kuskupan, BPK, PKK, Pembaruan Karismatik, KHAJ, gitu baru. BPK, PKK, KHAJ, itu kepanjangannya. Terima kasih, bro. Dan juga memang ada pertemuan tahunan juga teolog-teolog yang bergabung dengan PKK, setahu saya ya. Oke, baik-baik. Itu hanya konfirmasi saja, supaya nanti kalau ada yang coba membuat berita yang tidak benar, kita bisa memberitahu bahwa itu tidak benar ya. Oke. Tidak benar itu. Ya, baik. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dwi, bahwa itu yang lebih puncak dari segala iman kita itu kan ada di dalam ekaristi. Jadi komunitas, kategorial, atau apapun itu, itu adalah vitamin ataupun asupan gizi. Tapi gizi utamanya dari ekaristi. Saya setuju soal itu. Kemudian, kita perlu tahu, Rasul Paulus yang sama mengatakan bahwa semuanya akan lenyap. Yang tidak berkesudahan itu adalah kasih, yang semuanya yang tadi kita bicarakan itu suatu saat nanti akan lenyap. Dan ini bukan saya tafsirkan, tapi saya tampilkan saja itu ayatnya. Mudah-mudahan tidak salah tafsir juga. Tapi setahu saya memang seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, apapun situasinya, apapun yang kita bahas hari ini, bukan berarti kita tidak suka dengan karismati katolik. Bukan, tapi kita menyampaikan ini, ini adalah sebuah kerinduan kita supaya karismati katolik itu menjadi lebih katolik dalam arti tertentu tidak, apa namanya, tidak, seperti tadi beberapa saya berikan contoh, tidak mengikuti cara-cara yang tidak katolik. Dalam kegiatan ataupun dalam ajaran. Kalau dalam ajaran saya tahu, ada juga yang menjadi romo pembimbing atau pembina. Tapi kita tidak tahu di lapangannya, seperti yang saya alami itu tadi. Nah maka dari itu, yang kita sampaikan di sini, kita tidak suka bukan, tapi kita mau menyampaikan supaya semakin ke depannya, semakin lebih mencirikan ke katolikan. Itu saja. Oke Bapak Ibu, saya kira sampai di situ saja pertemuan kita supaya tidak terlalu panjang lagi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mungkin kita buat nanti topik yang benar-benar full untuk membahas bahasa roh tadi. Nanti saya berharap ada orang-orang yang pintar bahasa tadi ya, glossarium itu ya, bahasa lidah atau apa itu, katanya ada terjemahannya yang kurang tepat. Baiklah. Nanti kita harapkan. Ya, ya. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu Saudara Saudari, semuanya teman-teman, Charles dan kawan-kawan semua, terima kasih Pak Mikael, Pak IHVC, dan Pak Dwi, terima kasih. Kita akan tutup atau closing pertemuan ini. Salam sejahtera untuk kita, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. berkah dalam untuk Bapak-Bapak. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.